Aku akan melawanmu. Saat Tuan Muda Kedelapan hendak mengejar jubah hitam, suara gemuruh terdengar. Akhirnya, sesosok tubuh muncul di depan jubah hitam dengan kecepatan yang luar biasa. Bang! Sebuah telapak tangan muncul, berbenturan dengan Tuan Muda Kedelapan. Buk-buk-buk. Setelah pertukaran, kedua sosok itu mundur ke belakang. Hanya ketika mereka mendapatkan kembali keseimbangan barulah mereka dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Pada saat ini, bukankah orang di depan jubah hitam adalah lelaki tua berambut perak? Klan Bai, Bai Yue. Melihat Tuan Muda Kedelapan mundur, lelaki tua itu mendengus dingin. Klan Bai. Benar sekali, yang muncul adalah Klan Bai, salah satu dari empat klan besar. Meskipun Sun Yifan telah menghabiskan empat tahun penuh merencanakan di medan perang, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dia memiliki Yosin Yan, jubah hitam, dan orang suci lembah yang terlupakan. Namun, Sun Yifan menjelaskan dengan jelas bahwa dengan kekuatan Klan Wang saat ini, mereka masih kekurangan modal untuk berdiri di medan perang. Jadi, untuk melawan aliansi sembilan kota, mereka harus menemukan sekutu yang cukup. Sama seperti bagaimana mereka menjatuhkan Kota Hong, mereka harus menyatukan kekuatan di Kota Hong dan empat klan besar. Dan kali ini, tim yang mengepung Tuan Muda Kedelapan secara alami termasuk anggota dari empat klan besar. Bai Yue dari Bai Klan adalah penolong yang kuat. Setelah tiga kali budidaya ulang, dia memiliki posisi absolut di klan Bai. Dia adalah kebanggaan Bai Klan. Dengan kekuatannya, dia mungkin bisa bersaing dengan Tuan Muda Kedelapan. Bajingan. Menghadapi kemunculan Bai Yue yang tiba-tiba, ekspresi Tuan Muda Kedelapan berubah. Klan Bai. Tuan Muda Kedelapan sepertinya mengetahui klan ini. Tidak kusangka klan ini akan muncul entah dari mana. Melihat Sky Lightning Array di belakangnya, melihat orang-orang yang dibawanya jatuh satu persatu, mata Tuan Muda Kedelapan menjadi merah karena cemas. Bunuh jalan keluar kita. Melihat beberapa seniman bela diri yang berhasil menerobos ke sisinya, Tuan Muda Kedelapan tidak peduli. Mereka harus membunuh jalan keluarnya. Jika mereka terus bertarung di sini, mereka hanya akan menunggu kematian. Pihak lain datang dengan persiapan, dan mereka dikepung. Jika mereka terus bertarung, hasilnya tidak terbayangkan. Membunuh. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Kedelapan tidak peduli dengan orang-orang yang tersisa yang terjebak dalam formasi susunan. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang ditahan oleh Yosin Yan dan yang lainnya. Membawa tujuh hingga delapan orang, Tuan Muda Kedelapan menyerang Bai Yue. Tuan Muda, pergilah dulu. Aku akan naik ke belakang. Menghadapi bahaya yang akan segera terjadi, Pelindung Dau di samping Tuan Muda Kedelapan akhirnya berkata dengan suara yang dalam, matanya menyipit seperti serigala tua. Seperti apa situasinya? Tentu saja, Pelindung Dau tahu. Situasinya sangat kritis. Jika mereka ingin mundur tanpa cedera, itu akan sangat sulit. Seseorang harus menutupi kemunduran mereka. Dengan budidaya ulang keduanya dan kekuatan puncak matahari murni, dia seharusnya mampu menahannya selama beberapa waktu. Memikirkan hal ini, delapan pelindung Dau Tuan Muda memimpin dan menyerang. Dengan kekuatan untuk mencabut gunung dan sungai, pedang itu jatuh. Cahaya dingin yang dalam itu seperti bima sakti yang miring ke bawah, membelah jalan. Menambahkan kekuatan tirani Tuan Muda Kedelapan, suatu saat, mereka memaksa Bai Yue mundur, dan sekali lagi memaksa jubah hitam itu kembali. Pada akhirnya, Tuan Muda Kedelapan keluar dari pengepungan. Dan kali ini, dia hanya bisa membawa tiga orang bersamanya. Menghadapi Tuan Muda Kedelapan yang keluar dari pengepungan, jubah hitam dan Bai Yue mencipir. Mereka tidak terburu-buru mengejar. Mereka hanya menatap dingin orang-orang yang tertinggal. Karena itu masalahnya, kalian tidak perlu pergi. Menyipitkan matanya, Bai Yue berteriak dengan dingin. Sosoknya bersinar, dan dia langsung menyerang pelindung Dau dengan kekuatan tirani. Budidaya ulang kedua. Dia ingin melihat seberapa kuat penanaman kembali yang kedua ini. Mungkinkah dia, Bai Yue, takut? Hari ini, dia harus membuat mereka semua tetap tinggal. Adapun Tuan Muda Kedelapan. Tentu saja, akan ada seseorang yang menanganinya. Sun Yifan telah merencanakan setiap langkahnya, bagaimana mungkin dia tidak menghitung poin ini. Tuan Muda Kedelapan adalah target terbesar mereka kali ini. Bagaimana mereka bisa membiarkannya lolos? Di belakang mereka, masih ada keluarga Azurade Dragon dan Ryu serta keluarga Black Tortoise Wu menunggu Tuan Muda Kedelapan. Kemana dia bisa melarikan diri? Pertempuran masih berlangsung, darah masih mengalir. Tapi, terlihat jelas bahwa jumlah musuhnya semakin berkurang. Situasinya sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Hu hu hu. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Di hutan yang luas, sesosok tubuh sedang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berlari sampai ke bagian terdalam hutan, wajah Tuan Muda Kedelapan pucat, dan dia duduk di tanah. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Seolah-olah dia sudah kehilangan akal sehatnya, Tuan Muda Kedelapan bergumam dengan getir. Saat ini, dia sudah kehabisan akal. Dimanakah pengaruhnya di masa lalu? Saat ini, dia tidak lagi tampak seperti dia yang bertanggung jawab atas negara. Of. Menyemburkan setegup darah, Tuan Muda Kedelapan dapat dengan jelas merasakan hidupnya semakin menjauh. Krisis besar melanda mereka. Tuan Muda Kedelapan tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota Kian berada dalam bahaya. Target lawannya jelas bukan hanya Kota Hong. Kota Hong hanyalah umpan, dan target terakhirnya adalah Kota Kian mereka. Pada saat ini, Tuan Muda Kedelapan akhirnya sadar. Sebelumnya, dia telah menghadapi penyergapan formasi petir langit, dan dia berjuang untuk keluar. Pada akhirnya, dia bertemu dengan kekuatan misterius dan para ahli keluarga Bai, dan dia berjuang untuk keluar. Siapa yang mengira bahwa dia akan jatuh lagi ke dalam pengepungan lain? Kali ini, dia bertemu dengan total empat ahli. Keluarga Ryu dan keluarga Wu. Kedua keluarga yang dikenal oleh Tuan Muda Kedelapan telah bergabung juga. Empat keluarga besar. Pikiran itu terlintas di benaknya, dan Tuan Muda Kedelapan tidak bisa menahan perasaan merinding. Benar sekali, empat keluarga besar. Empat keluarga besar di benua Tian Suan. Keluarga Azure Dragon Ryu, keluarga Wu Kura Kura Hitam, keluarga Macan Putih Bai, dan keluarga Rose Finsu. Keempat keluarga ini tidak hanya terkenal di benua Tian Suan. Di medan perang, dia juga merupakan eksistensi yang terkenal. Keempat keluarga ini adalah anggota Central Guardian Alliance. Empat keluarga dan empat kota bersatu untuk bertahan melawan delapan keluarga besar. Di masa lalu, ini merupakan kekuatan yang cukup besar. Tentu saja, ini mungkin tidak sebanding dengan Aliansi Sembilan Kota. Tapi, jadi kenapa? Aliansi Sembilan Kota tidak berani meremehkan kekuatan ini. Namun, di masa lalu, Aliansi Penjaga selalu berhubungan baik dengan Aliansi Sembilan Kota karena mereka berada di bawah bimbingan Gunung Sainte. Tapi kali ini berbeda. Tampaknya Aliansi Penjaga semakin menjauh dari Aliansi Sembilan Kota. Aliansi Sembilan Kota bekerja keras untuk mempertahankan lapisan hubungan ini. Namun, Tuan Muda Kedelapan tahu bahwa mereka salah. Aliansi Penjaga berdiri di sisi berlawanan. Hari ini, keluarga Bai, keluarga Ryu, dan keluarga Wu muncul. Bukankah itu cukup untuk menjelaskan semuanya? Siapa itu? Siapa yang menciptakan keributan seperti itu? Wajah Tuan Muda Kedelapan berubah jelek. Untuk keluar dari pengepungan keluarga Ryu dan keluarga Wu, tiga hingga lima orang terakhir yang mengikuti Tuan Muda Kedelapan semuanya dimusnahkan. Tuan Muda Kedelapan juga mengorbankan esensi darahnya dan menderita luka serius hingga nyaris tidak bisa keluar dari pengepungan. Jika bukan karena harta yang diberikan oleh keluarganya, dia pasti sudah mati. Jika dia tidak dengan tegas meninggalkan harta karun itu, bukankah Tuan Muda Kedelapan sudah mati sekarang? Memikirkan hal ini, Tuan Muda Kedelapan menjadi semakin getir. Aku harus melarikan diri dari tempat ini. Saya harus kembali ke kota. Aliansi Penjaga memiliki ambisi serigala. Saya harus memberi tahu Aliansi Sembilan Kota. Ini adalah krisis terbesar Aliansi Sembilan Kota. Tuan Muda Kedelapan tahu apa artinya ini. Memaksa dirinya menanggung luka-lukanya, dia bersiap untuk melarikan diri lagi. Jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak tahu kapan orang-orang di belakangnya akan menyusulnya. Saat itu, dia akan benar-benar jatuh ke tanah kematian. Hai! Namun, kali ini, begitu Tuan Muda Kedelapan bangun, dia menghirup udara dingin. Di depannya, sesosok tubuh berdiri tegak dan dingin. Pada siang hari, di bawah sinar matahari, dia tampak seperti dewa perang. Musuh! Jantung Tuan Muda Kedelapan berdetak kencang, dan tubuhnya bergetar. Tuan Muda Kedelapan! Akhirnya, di bawah ekspresi terkejut Tuan Muda Kedelapan, terdengar suara bertanya. Sosok itu perlahan menatap Tuan Muda Kedelapan. Siapa kamu? Suara Tuan Muda Kedelapan terdengar dalam dan rendah. Orang yang akan membunuhmu. Sosok yang berdiri di hadapan Tuan Muda Kedelapan mencibir. Ingat, aku Wang Chen. Lalu, seolah dia memikirkan sesuatu, dia menambahkan. Wang Chen! Mendengar nama ini, murid Tuan Muda Kedelapan menyusut. Bagaimana mungkin, bukankah kamu berada di barat, negeri sembilan kota? Tuan Muda Kedelapan berteriak. Wang Chen! Bagaimana mungkin Tuan Muda Kedelapan tidak mengetahui nama ini? Dengan kata lain, berapa banyak orang di medan perang yang tidak mengetahui nama Wang Chen? Inilah orang yang diincar oleh aliansi sembilan kota. Dia berada di 30 besar daftar hitam. Ini adalah orang yang harus dibunuh oleh aliansi sembilan kota. Ini juga orang yang ingin dibunuh oleh Tuan Muda Kesembilan. Terutama setelah Wang Chen kembali dari wilayah Naga Langit, dia menjadi eksistensi yang harus dibunuh oleh aliansi sembilan kota. Bagaimana orang seperti itu bisa muncul di sini? Bagaimana ini mungkin? Barat, seberapa jauh negeri kegelapan dari sini? Bahkan dengan bantuan transportasi, mustahil dia kembali dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah dia tidak diburu? Mustahil. Dia pasti begitu. Secara historis, mereka yang memperoleh token penjaga surga akan diburu tanpa ampun. Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dengan selamat? Sekarang, dia benar-benar muncul di sini untuk membunuhnya. Murid Tuan Muda Kedelapan menyusut. Barat, negeri kegelapan. Apakah itu sangat jauh? Mendengar kata-kata Tuan Muda Kedelapan, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Itu benar. Dia adalah Wang Chen. Dia datang dari negeri kegelapan. Negeri kegelapan telah kembali. Secara logika, Wang Chen seharusnya tidak muncul di sini secepat ini. Namun, Wang Chen telah melakukannya. Harus dikatakan bahwa ini semua berkat kolaboratornya. Orang yang membuat kesepakatan dengan Wang Chen dan menginginkan token perbaikan surga sebagai syarat jelas memiliki latar belakang yang kuat. Selain itu, Wang Chen telah mengusir para pengejarnya sejak lama. Itulah sebabnya Wang Chen dapat kembali dalam waktu sesingkat itu. Tadi malam, Wang Chen bertemu dengan Sun Yifan. Namun, Kuang Ren dan yang lainnya sudah bergerak. Setelah Wang Chen mengetahui rencana mereka, dia tentu saja tidak akan hanya menonton dan menunggu. Dia telah bergabung. Dan target Wang Chen sederhana saja. Itu adalah Tuan Muda Kedelapan. 2582 Barat. Sangat jauh. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, Wang Chen telah kembali. Dan targetnya hari ini adalah Tuan Muda Kedelapan. Wang Chen sudah mengetahui rencana Sun Yifan. Wang Chen tahu apa maksud rencana ini. Jika rencananya berhasil, keluarga Wang akan mendapat pijakan. Jika rencananya gagal, keluarga Wang akan mundur karena kekalahan. Sejak saat itu, akan sulit bagi mereka untuk berpijak dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, pertempuran ini hanya bisa dimenangkan. Tuan Muda Kedelapan adalah bagian penting dari rencana ini. Wang Chen sangat jelas tentang hal itu. Oleh karena itu, Tuan Muda Kedelapan harus mati. Ekspresinya menjadi dingin memikirkan hal ini. Awan gelap membayangi kota. Ekspresi Tuan Muda Kedelapan berubah menjadi menyeramkan di bawah aura menakutkan. Bertarung. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Ekspresi Tuan Muda Kedelapan berubah serius saat dia mengetahui hasilnya. Dia mengambil langkah pertama dan langsung menuju Wang Chen. Para pengejar di belakangnya telah kembali. Keluarga Xuan Wu dan keluarga Ryu tidak bisa dianggap enteng. Jika dia ditangkap oleh mereka lagi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena itu, Tuan Muda Kedelapan hanya bisa menghadapi Wang Chen. Semuanya akan berakhir setelah membunuh Wang Chen. Perjuangan terakhir sebelum kematian. Wang Chen menyipitkan matanya ketika dia melihat Tuan Muda Kedelapan menyerbu. Jika itu adalah Tuan Muda Kedelapan di puncaknya, Wang Chen harus menghindarinya. Tapi bagaimana dengan Tuan Muda Kedelapan sekarang? Saat ini, dia hanyalah seekor harimau tanpa gigi. Harimau seperti itu tidak lebih baik dari kucing yang sakit-sakitan. Dia telah kehilangan dopelganger dan inkarnasinya serta terluka parah. Dalam hal ini, Tuan Muda Kedelapan hanya bisa menampilkan setengah dari kekuatannya. Meski auranya kuat, namun di dalamnya lemah. Wang Chen bisa merasakan tekanan dari Tuan Muda Kedelapan. Itu tidak lebih baik dari prajurit tahap sembilan matahari murni yang telah berkultivasi ulang dua kali. Wang Chen tidak takut dengan lawan seperti itu. Puncak Dao, cahaya reinkarnasi. Wang Chen menyipitkan matanya dan membentuk jimat begitu Tuan Muda Kedelapan tiba di hadapannya. Dao yang ekstrim, cahaya reinkarnasi. Langkah ini hampir sempurna di Heaven Stairway. Itu tidak kalah dengan kekuatan ilahi. Saat Wang Chen mencubit segel jimatnya, cahaya kemasan memercik. Seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Sinar cahaya kemasan sangat hidup, seolah-olah hidup. Mencekik. Wang Chen menggenggam tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat Tuan Muda Kedelapan benar-benar memasuki cahaya kemasan. Asteris Hua, asteris. Setelah dengusan dingin ini, dunia yang sebelumnya sunyi tiba-tiba mulai bergetar. Cahaya kemasan yang sebelumnya lembut tiba-tiba berubah menjadi dingin pada saat ini. Cahaya kemasan yang seharusnya menyelamatkan semua makhluk hidup kini seperti cahaya kematian dari neraka. Sinar cahaya lembut tiba-tiba menjadi ganas. Ribuan cahaya emas langsung membentuk jaring yang tak terhindarkan, menutupi Tuan Muda Kedelapan. Setiap sinar cahaya kemasan menjadi dingin, tajam, dan ganas. Bajingan. Melihat perubahan di hadapannya, ekspresi Tuan Muda Kedelapan berubah drastis. Kekuatan ilahi macam apa ini? Hah, hah. Karena lengah, pakaian Tuan Muda Kedelapan robek. Darah segar berceceran. Di tengah pancaran cahaya kemasan, Tuan Muda Kedelapan mengalami beberapa luka di tubuhnya. Dia berlumuran darah dan tampak menyedihkan. Tuan Muda Kedelapan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertukaran ini. Merusak. Namun, apakah Tuan Muda Kedelapan akan menyerah begitu saja? Tentu saja tidak. Dia bukanlah tipe orang yang akan menyerah tanpa melakukan perlawanan. Dia bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah ditangani. Jika dia bisa menekan Tuan Muda Kedelapan dengan teknik seperti itu, bukankah dia akan mendapat masalah? Dia telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Melihat bahaya yang datang dan jaring yang tak terhindarkan, senjata suci di tangan Tuan Muda Kedelapan langsung berubah menjadi ganas. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Dalam sekejap, gelombang udara berubah menjadi ganas. Angin bertiup dan awan melonjak. Senjata ilahi itu seperti pilar yang dapat menopang langit saat ia bergerak ke atas. Bahkan jika itu adalah langit, dia akan membuat lubang di dalamnya. Bahkan jika itu adalah tanah, dia akan menggali lubang besar. Ledakan. Itu seperti sebuah ledakan. Saat kedua kekuatan itu bentrok, langit dan bumi berguncang. Cahaya keemasan dan cahaya hitam saling terkait, saling terkait satu sama lain. Serangkaian ledakan bergema. Untuk sesaat, langit dan bumi seakan berada di ambang kehancuran. Setelah sekian lama, cahaya keemasan akhirnya menghilang, dan jaring surgawi hancur. Akhirnya, senjata ilahi itu meredup. Mengejar jiwa. Tuan Muda Kedelapan menahan keinginan untuk muntah darah. Setelah menghancurkan cahaya reinkarnasi dao ekstrim Wang Chen, dia meraum dengan ganas. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen menyerang lagi. Dia harus mengambil inisiatif. Kekuatan ilahi, pengejaran jiwa. Saat dia melakukan gerakan ini, sosok Tuan Muda Kedelapan berubah menjadi ilusi. Di saat yang sama, tangan Tuan Muda Kedelapan berubah menjadi cakar. Cakarnya memancarkan aura dingin dan menyeramkan seolah bisa menghancurkan segalanya. Mereka langsung menuju Wang Chen. Langit biru langit yang melonjak. Melihat Tuan Muda Kedelapan menerkam dengan aura yang mengesankan, Wang Chen menghindar. Dia mengeksekusi Rising Azure Cloud dan sosoknya mundur dengan cara yang aneh. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Dengan kecepatan mengerikan dari Soaring Azure Sky, Wang Chen menciptakan jarak beberapa ratus meter di antara mereka. Tiba-tiba cuaca berubah. Setelah menambah jarak, Wang Chen tidak lagi mundur. Dia menginjak tanah dan memulai serangan baliknya. Ledakan. Saat dia menginjak tanah, seluruh tanah bergemuruh. Tujuh langkah gemetar surga dieksekusi pada saat ini. Ini adalah kekuatan ilahi yang dipahami Wang Chen di tiga ribu tempat pelatihan. Ini adalah kekuatan ilahi yang luar biasa. Menginjak. Dengan satu langkah, langit dan bumi menjadi gelap. Dengan langkah ini, sosok Tuan Muda Kedelapan jelas berhenti. Dia bisa dengan jelas merasakan gaya gravitasi yang mengerikan menekannya. Tubuhnya langsung menjadi sepuluh kali lebih berat. Seluruh jalan surga sepertinya bergejolak dan menjadi kacau. Menginjak. 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 Serangkaian langkah kaki yang suram terdengar. Dengan setiap langkahnya, Tuan Muda Kedelapan merasakan gaya gravitasi meningkat. Dengan setiap langkah, sosok Wang Chen tampak semakin membesar. Dalam sekejap mata, Wang Chen saat ini seperti gunung di depan Tuan Muda Kedelapan, membuatnya merasa tercekik. Aura itu membuat tulang punggungnya merinding. Bagaimana ini mungkin? Menghadapi pemandangan ini, Tuan Muda Kedelapan akhirnya sedikit bingung. Kekuatan ilahi macam apa ini? Tuan Muda Kedelapan yakin bahwa ini adalah kekuatan ilahi yang besar. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan suci yang sangat kuat. Ini memicu jalan surga, mengintegrasikan daugravitasi, dan menggerakkan jalan surga. Ini adalah serangan yang menantang surga. Ledakan. Saat Tuan Muda Kedelapan masih sok, Wang Chen sudah mengambil tujuh langkah. Dengan tujuh langkah, langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan kehilangan sinarnya. Pada saat ini, tinju besar Wang Chen seperti pilar surgawi, menghantam Tuan Muda Kedelapan. Pukulan ini sepertinya mengandung seluruh kekuatan di dunia. Tidak. Menghadapi kekuatan suci yang begitu kuat, Tuan Muda Kedelapan akhirnya merasa takut. Dia berjuang. Dia tidak mau menerimanya. Dia menggunakan kekuatan ilahi pengejar jiwa untuk melawan. Ledakan. 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 Bentrokan dimulai dalam sekejap mata. Serangkaian ledakan terdengar. Retak. 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 Namun, dengan setiap ledakan, seseorang dapat dengan jelas mendengar retakan tulang Tuan Muda Kedelapan. Setiap kali ledakan terjadi, seseorang dapat melihat noda darah segar berceceran. Kabut darah memenuhi udara, dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Ledakan. Dengan ledakan terakhir, Gongzi Kedelapan yang berlumuran darah terlempar dengan jeritan darah yang mengental. Dia seperti layang-layang yang talinya putus. Tubuhnya menabrak ratusan pohon tak terkendali sebelum akhirnya jatuh ke tanah jauh. Of. Muntah setegup darah lagi, pandangan Tuan Muda Kedelapan berubah menjadi hitam pekat. Rasa dingin dan ketakutan menyebar ke setiap sudut tubuh Tuan Muda Kedelapan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa? Kamu? Begitu kuat? Hingga saat ini, Tuan Muda Kedelapan masih enggan. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya merasa tulangnya hancur. Dia tidak mengerti bagaimana Wang Chen bisa begitu kuat. Tuan Muda Kedelapan berjuang untuk menopang tubuhnya, ingin bangun. Namun, pada akhirnya dia tidak dapat melakukannya. Dia tergeletak di tanah seperti anjing mati, menunggu untuk disembeli. Tuan Muda Kedelapan akhirnya merasa takut. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat tidak berdaya, pertama kali dia merasa sangat lemah. Saat ini kamu masih belum cukup. Wang Chen perlahan berjalan ke arah Tuan Muda Kedelapan, tetapi wajahnya tanpa ekspresi. Tuan Muda Kedelapan. Dia memang sangat kuat. Bahkan setelah menderita serangkaian luka berat, dia masih mampu meletus dengan kekuatan tempur seperti itu. Itu cukup bagus. Jelas, Wang Chen tidak dapat bersaing dengan Tuan Muda Kedelapan di puncak kejayaannya. Bahkan hari ini, Wang Chen telah mengambil inisiatif untuk menekan Tuan Muda Kedelapan. Jika tidak, jika Tuan Muda Kedelapan menggunakan kekuatan penuhnya, Wang Chen tidak akan menang dengan mudah. Namun, apapun yang terjadi, dia melakukannya sekarang. Kamu ingin membunuhku? Tuan Muda Kedelapan bertanya dengan suara yang dalam. Aku tidak akan membunuhmu. Wang Chen tersenyum. Anda. Jawaban Wang Chen mengejutkan Tuan Muda Kedelapan. Tidak membunuhku. Melepaskan harimau kembali ke gunung. Jawaban Wang Chen jelas membingungkan Tuan Muda Kedelapan. Apa yang dipikirkan Wang Chen? Aku akan membalas dendam padamu. Kota Kian adalah musuhmu. Tuan Muda Kedelapan mengertakkan gigi. Berjuang di ambang kematian. Meskipun Tuan Muda Kedelapan menginginkannya. Namun, dia tahu hal itu mustahil. Dia ingin melihat apa yang direncanakan Wang Chen. Aku tidak bilang aku akan melepaskanmu. Kamu akan menjadi bonekaku. Oh iya, aku ingin Kota Kian. Wang Chen tanpa ekspresi. Ola petapa sembilan surga. Saat suaranya turun, di bawah ekspresi tidak percaya Tuan Muda Kedelapan, Wang Chen sudah mulai bergerak. Ola sage sembilan surga telah dirilis. Dalam sekejap mata, Wang Chen membawa Tuan Muda Kedelapan yang terluka parah ke istana besar ini. Penindasan Kisuchi segera ditampilkan. Di tengah lolongan dan raungan, sosok Tuan Muda Kedelapan berubah. Namun, bagaimana dia bisa menolaknya sekarang? Akhirnya, ketika penekanan Kisuchi dilakukan, ingatan Tuan Muda Kedelapan mulai memudar, dan tubuhnya mulai kehilangan kendali. Sudut mulut Wang Chen perlahan membentuk senyuman. Membunuh. Tentu saja tidak. Tuan Muda Kedelapan adalah kandidat terbaik untuk Arhat. Ola sage sembilan surga milik Wang Chen masih jauh dari mencapai batasnya. Arhat belum kembali ke posisinya. Sayang sekali jika membunuh seseorang seperti Tuan Muda Kedelapan. Adapun balas dendam kota Kian. Wang Chen tidak takut. 2.583. Kedamaian kembali pulih di hutan. Sekembalinya dari Jiutian Sage Hall, Wang Chen tersenyum tipis. Tuan Muda Kedelapan. Dia lebih kuat dari yang dia bayangkan. Setelah menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi Arhat, Wang Chen jelas merasakan keterkejutan di Jiutian Sage Hall. Ini adalah panen besar. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika dia bertemu dengan Tuan Muda Kedelapan di puncak kejayaannya. Namun, kemungkinan seperti itu telah dihilangkan. Tuan Muda Kedelapan sudah tidak ada lagi mulai sekarang. Yang dia miliki hanyalah boneka milik Wang Chen. Kekuatan tempurnya sepertinya meningkat lagi. Memikirkan peningkatan Jiutian Sage Hall, suasana hati buruk Wang Chen jelas palsu. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Setidaknya, sekarang sudah bagus. Semuanya berjalan sesuai rencana Sun Yifan. Dengan cara ini, keluarga Wang akan segera dapat memasuki kota Kian, dan pada saat yang sama menggigit sepotong daging gemuk milik Aliansi Sembilan Surga. Berdiri di reruntuhan, Wang Chen tidak segera pergi, tetapi sepertinya sedang menunggu sesuatu. Benar saja, tidak lama kemudian, beberapa sosok muncul di hadapan Wang Chen. Melihat angka-angka ini, senyuman Wang Chen menjadi semakin cemerlang. Kali ini, senyuman datang dari hati. Wang Chen! Wang Chen! Ketika Wang Chen melihat sosok-sosok ini, sosok-sosok ini jelas juga melihat Wang Chen. Melihat Wang Chen, semua orang berseru. Wang Chen! Nama ini sangat familiar, meski baru pertama kali mereka melihat wajah itu. Namun mengenai potretnya, mereka tidak tahu sudah berapa kali melihatnya. Siapa sangka dia akan benar-benar muncul. Dia benar-benar kembali. Pada saat ini, sosok yang muncul di sini diam-diam terkejut. Salam, senior! Melihat sosok di depannya, Wang Chen membungku hormat. Mereka adalah senior dari keluarga Ryu dan keluarga Kura-Kura Hitam. Mereka percaya akan keberadaan Tuhan yang sejati. Jangan terlalu basa-basi, kepala keluarga Wang. Melihat Wang Chen memberi hormat, para tetua keluarga Ryu dan keluarga Kura-Kura Hitam buru-buru menyingkir. Bagaimana status Wang Chen saat ini? Itu adalah kepala keluarga Wang. Keluarga Wang tidak kalah dengan keluarga besar lainnya. Terutama di benua langit yang mendalam. Adapun di dalam medan perang. Kebangkitan keluarga Wang hanyalah masalah waktu. Lebih penting lagi, itu adalah identitas Wang Chen sebagai penerus dewa sejati. Dia bisa dianggap sebagai setengah master dari empat klan besar. Izinkan guru memberi hormat. Mereka tidak berani menerimanya. Di mana Tuhan Muda Kedelapan. Setelah memberi salam, tetua keluarga Ryu bertanya dengan suara yang dalam. Melihat reruntuhan di depannya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tapi dia tidak bisa tidak memastikannya. Mati. Wang Chen memberikan jawaban yang sangat sederhana, namun mengejutkan. Asteris desis, asteris. Meskipun mereka sudah menebak kemungkinannya, para tetua keluarga Ryu dan keluarga Kura-Kura Hitam mau tidak mau menghirup udara dingin. Tuhan Muda Kedelapan sudah meninggal. Memikirkan hal ini, cara mereka memandang Wang Chen menjadi lebih rumit. Kekuatan Wang Chen tampaknya jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dia memang anak yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari penerus dewa sejati. Seberapa kuatkah Tuhan Muda Kedelapan? Mereka tahu betul. Dia adalah salah satu jenius dari aliansi sembilan kota. Dia adalah eksistensi yang bahkan mereka takuti. Meskipun Tuhan Muda Kedelapan terluka parah, dia jelas merupakan ahli terkemuka. Dalam waktu sesingkat itu, dia dibunuh oleh Wang Chen. Seberapa hebatkah itu? Hati mereka kacau. Mereka saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Senior, bagaimana situasi di Kota Kian? Melihat yang lain saling menatap dalam diam, Wang Chen terkekeh dan bertanya. Kota Kian. Mendengar kata-kata Wang Chen, mereka kembali sadar. Operasi di sana belum dimulai. Menurut rencana Sun Yifan, kami akan membantu keluarga Wang menjatuhkan Kota Kian. Di Kota Kian, ada tiga keluarga yang bersedia membantu. Tentu saja, setelah merebut Kota Kian, keempat keluarga akan mengirim orang ke Kota Kian untuk membantu keluarga Wang menguasai kota. Adapun ketiga keluarga, mereka harus menyerahkan sebagian dari keuntungan mereka. Kata tetua dari keluarga Ryu. Mengenai menyerang Kota Kian, aku khawatir itu tidak akan sesederhana itu untuk saat ini. Bahkan dengan bantuan kami dan bantuan ketiga klan, faksi gubernur kota masih tidak sederhana. Setidaknya, ada tiga lelaki tua yang memegang benteng tersebut, dan kepala keluarganya juga tidak sederhana. Benar, kepala keluarga mereka adalah ayah Tuan Muda ke-8. Tetua dari keluarga Suan Wu menambahkan. Sun Yifan ingin memancing ular itu keluar dari lubangnya dan menggunakan delapan Tuan Muda sebagai umpan untuk membunuh satu atau dua orang tua lagi. Dengan begitu, kita bisa mengalahkan Kota Kian. Ini akan memakan waktu. Tetua dari keluarga Suan Wu menambahkan. Terlalu lambat. Mendengar perkataan para tetua dari keluarga Ryu dan keluarga Suan Wu, Wang Chen mengerutkan alisnya. Rencana ini tidak buruk. Tapi risikonya terlalu besar. Akankah pihak Tuan Kota bisa ditipu dengan mudah? Selain itu, Kota Kian adalah anggota aliansi sembilan kota. Jika mereka terus menunda, Wang Chen khawatir aliansi sembilan kota akan mengambil tindakan. Itu akan menjadi awal dari masalah. Mereka harus menghancurkan Kota Kian secepat kilat. Itu adalah metode yang paling aman. Agak lambat, tapi jika kita menyerang dengan paksa, kita akan menderita kerugian besar. Tetua dari keluarga Ryu tersenyum pahit. Bisakah kamu menghadapi orang-orang tua itu? Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Tiga lelaki tua dan seorang kepala keluarga. Itu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Untungnya, pihak penguasa Kota Kian telah kehilangan banyak ahli matahari murni dalam beberapa hari terakhir. Di antara mereka, ada banyak ahli dan penggarap ulang matahari murni tahap akhir. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengambil tulang ini. Untuk saat ini, Wang Chen khawatir tentang apakah mereka dapat dengan paksa menjatuhkan Kota Kian. Seberapa besar kerugian mereka? Ketiga lelaki tua itu, yang terlemah mungkin telah berkultivasi kembali sebanyak empat kali. Adapun kepala keluarga, dia seharusnya setara dengan Tuan Muda Kedelapan. Empat dari mereka, empat keluarga kita bisa menunda satu. Lagi pula, kita tidak punya banyak orang. Paling-paling kita bisa berurusan dengan kepala keluarga. Adapun tiga keluarga di Kota Kian dan beberapa orang di Kota Hong, kita bisa menangani satu orang tua yang tersisa akan sulit dihadapi. Tetua dari keluarga kura-kura hitam memikirkannya dan menyuarakan pikirannya. Hem, sudah waktunya. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil mendengarkan percakapan keduanya. Serahkan orang tua yang tersisa padaku. Wang Chen berkata langsung, Anda, apakah itu tidak apa-apa? Mendengar kata-kata Wang Chen, beberapa dari mereka kembali terkejut. Kekuatan Wang Chen sepertinya tidak lemah. Tapi bagaimana jika dia bisa membunuh Tuan Muda Kedelapan yang terluka parah? Orang-orang itu tidak mudah untuk dihadapi. Terutama ketiga lelaki tua itu. Salah satu dari mereka lebih kuat dari Tuan Muda Kedelapan. Wang Chen harus berurusan dengan salah satunya. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kalau begitu, jangan membuat dirimu mendapat masalah. Tentu saja, mereka bukannya meremehkan Wang Chen. Faktanya, tentu saja aku tidak bisa membunuh mereka. Namun menunda dan memancing mereka pergi bukanlah masalah. Selama kamu bisa menyelesaikan pertempuran dengan cepat dan datang membantuku, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Wang Chen berpikir, Seberapa yakin kamu? Tetua dari keluarga Ryu bertanya. Enam tingkat. Wang Chen berkata dengan lembut. Enam tingkat. Itu adalah perkiraan yang konservatif. Bagaimanapun, itu hanya penundaan. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Paling tidak, dia bisa mengejar ketinggalan untuk sementara waktu. Setidaknya, kekuatan ilahi Wang Chen dapat menahan mereka untuk sementara waktu. Benar. Ada juga kuali langit dan bumi serta peti mati naga penyegel. Sepertinya dia punya banyak trik. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa lebih yakin. Setidaknya 60 persen percaya diri. Jangan khawatirkan aku. Wang Chen sangat yakin. Kalau begitu, bisakah kita pindah? Mata tetua dari keluarga Ryu berkedip. Mereka merasa lega setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Mereka bertanya-tanya dari mana Wang Chen mendapatkan kepercayaan dirinya. Tapi setidaknya mereka melihat harapan, bukan. Jika mereka bisa mengalahkan kota Kian dengan cepat, itu akan menjadi kemenangan terbesar. Dengan menggunakan kota Kian sebagai pijakan, mereka bisa melawan aliansi sembilan kota. Dalam hal itu, karena terkejut, mereka mulai membuat rencana. Para tetua dari keluarga Ryu dan keluarga Kura-Kura Hitam saling memandang. Mereka mengira hal itu mungkin terjadi. Dan manfaatnya pun tidak sedikit. Oke, mari kita coba beritahu anggota keluarga Macan Putih dan keluarga Wang. Benar, Hantian dan yang lainnya telah menyiapkan penyergapan di luar kota Kian. Jika kita mengambil tindakan, itu tidak akan menjadi masalah. Kita tidak perlu membuat rencana terlalu matang. Para tetua dari keluarga Ryu dan keluarga Kura-Kura Hitam cocok dan memutuskan untuk bertarung. Saat itu, aku akan bertanggung jawab untuk memancing orang tua. Setelah itu, kamu akan menghadapinya. Saya akan kembali ke kota Kian untuk bertarung. Bagaimana tentang itu? Tetua dari keluarga Ryu bertanya. Oke. Wang Chen langsung menyetujuinya. Ini adalah cara terbaik untuk melakukannya. Itu dia, Arai Guntur Surgawi keluargamu masih berguna. Anda tinggal di sana dan mengganggu orang tua itu. Kami akan segera kembali untuk membantu anda sesegera mungkin. Tetua dari keluarga Kura-Kura Hitam membuat keputusan akhir. Dengan sebuah rencana, tak lama kemudian, beberapa orang mulai berkelahi. Bos sudah kembali. Haha, anak itu. Aku tahu itu. Dia tidak akan mati. Cek cek cek. Aku hanya tidak tahu level apa yang dimiliki Patriark sekarang. Sementara rencana itu dilaksanakan dengan tertib, Kuang Ren dan Jiang Chen Yuan adalah yang paling bersemangat ketika mereka menerima berita kembalinya Wang Chen. Bahkan Yosin Yan dan yang lainnya menghela nafas lega di dalam hati mereka. Wang Chen kembali. Dia berhasil. Benar saja, dia tidak mengecewakan. Dia berhasil. Memikirkan hal ini, hati khawatir Yosin Yan benar-benar rileks. Segera setelah itu, berita ini membuat semua orang heboh. Kembalinya Wang Chen tidak diragukan lagi seperti dosis stimulan, yang disuntikan ke dalam hati setiap anggota keluarga Wang dan semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran. Wang Chen adalah tulang punggung tim mereka. Dengan tulang punggungnya, pohon besar ini tumbuh subur secara alami. Hancurkan kota Kian. Hari ini, kita akan menghancurkan kota Kian. Kali ini, semua orang sangat ingin mencobanya. Sun Yifan yang menerima kabar ini dengan cepat mengubah strateginya dan menjalankan rencananya sesuai permintaan Wang Chen. Di bawah langit cerah, awan gelap mulai berkumpul. Di langit di atas kota Kian, angin dingin sudah menderu-deru. 2584 Tuan Muda Kedelapan telah jatuh. Ketika berita itu sampai ke kota Kian, itu mengejutkan semua orang. Tuan Muda Kedelapan, eksistensi macam apa ini? Ini adalah kebanggaan kota Kian. Ini adalah kebanggaan gubernur kota. Ini adalah penerimaan diam-diam dari gubernur berikutnya. Dan sekarang, Tuan Muda Kedelapan telah gugur. Ini pasti meledak di hati setiap orang seperti guntur yang tiba-tiba. Siapa itu? Bagaimana mereka bisa membunuh Tuan Muda Kedelapan? Tuan Muda Kedelapan adalah seseorang yang telah berkultivasi ulang tiga kali. Tidak, beberapa orang mengatakan bahwa Tuan Muda Kedelapan sebenarnya adalah seorang kultivator ulang empat kali. Namun, terlepas dari apakah itu adalah seorang penggarap ulang tiga atau empat kali, orang-orang ini hampir merupakan eksistensi yang menantang surga. Kuat, tipe orang seperti ini. Persamaan kata. Terlebih lagi, Tuan Muda Kedelapan bukanlah seorang kultivator ulang biasa. Dia selalu jenius, dan kekuatannya selalu sangat kuat. Sekarang, dia terbunuh. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak terkejut? Memikirkan hal ini, semua orang di kota Kian terkejut. Keluarga gubernur semakin marah hari itu. Kota Hong. Itu pasti orang-orang dari kota Hong. Orang-orang dari kota Hong tidak bisa melakukan ini. Mereka pasti berkolusi dengan kekuatan misterius itu. Siapa itu? Beraninya mereka berkolusi dengan kota Hong. Di dalam kediaman gubernur, para tetua, wali, dan kepala keluarga semuanya terlihat sangat muram. Kita harus menemukan pelakunya dan membunuh musuh. Hanya dengan begitu kita bisa melampiaskan kebencian kita. Ya, jika kita tidak membunuh pelakunya, dimanakah wajah kota Kian? Di antara orang-orang yang murung, seseorang dengan cepat berkata. Pembalasan dendam. Inilah yang paling perlu mereka lakukan. Kematian tuan muda ke-8 tidak hanya membawa kesedihan tetapi juga penghinaan. Penerus tuan kota sebenarnya terbunuh. Ini merupakan penghinaan terhadap martabat keluarga gubernur. Jika mereka tidak membunuh pelakunya, dimanakah martabat keluarga gubernur? Bagaimana mereka bisa memantapkan diri di kota Kian? Bagaimana mereka memimpin kota Kian? Jika kita menyerang sekarang, itu akan sangat berbahaya. Dua kegagalan berturut-turut dan dua kehancuran total. Karena kota Hong, kami kehilangan hampir setengah kekuatan keluarga kami. Masyarakat di kota menjadi gelisah. Jika kita menderita kerugian lagi, saya khawatir. Namun, saat ini, ada juga sebagian orang yang tetap mempertahankan rasionalitasnya dan mengutarakan kekhawatirannya. Pembalasan dendam. Tentu saja mereka menginginkannya. Namun, entah kenapa, mereka mencium aroma konspirasi. Sekarang, jika mereka dengan gegabu menyerang kota Kian. Boom! Saat orang-orang ini sedang berdiskusi, suara gemuruh tiba-tiba meledak di langit di atas Sky City. Setelah ledakan tersebut, seluruh kota Kian tampak bergetar. Tidak baik. Siapa ini? Reaksi yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi para ahli di Istana Tuan Kota berubah drastis. Musuh. Siapa itu? Dia benar-benar punya nyali untuk bersikap sombong di kota Kian. Ayo keluar dan lihat. Tidak peduli siapa orangnya, karena kamu datang hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, ekspresi semua orang dari faksi penguasa kota menjadi tidak sedap dipandang. Bertingkah lancang di kota Kian. Selama seribu tahun terakhir, bukan berarti tidak ada seorang pun. Namun, mereka yang melakukan hal itu semuanya binasa. Hari ini tidak terkecuali. Ya Tuhan, siapa mereka? Kamu berani menantang martabat Istana Tuan Kota di sini. Orang-orang ini sedang mendekati kematian. Pada saat ini, di kota Kian, pada siang hari, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam kehampaan, ada beberapa sosok yang berdiri dengan bangga seperti dewa perang. Orang-orang inilah yang menyebabkan keributan tadi. Orang-orang inilah yang menantang martabat Istana Tuan Kota. Beraninya mereka datang ke kota Kian dan bertindak lancang. Mereka tidak tahu apakah orang-orang ini bodoh atau gila. Semua orang tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke rumah besar di pusat kota Kian. Disitulah Istana Tuan Kota berada. Di sana, seniman bela diri terkuat dari Istana Tuan Kota sedang menjaga. Boom! Benar saja, di bawah tatapan semua orang, aura yang kuat melonjak ke langit. Di dalam City Lord Mansion, selusin sosok langsung keluar. Siapa yang berani bertindak lancang di kota Kian ku? Raungan marah terdengar. Berdiri paling depan adalah seorang lelaki tua yang wajahnya bersinar merah. Dia memiliki rambut putih dan kulit awet muda, penuh semangat. Penatua agung kota Kian. Saya dengar dia adalah penggarap ulang kedua. Puncak budidaya ulang yang kedua yang murni. Saya mendengar bahwa kekuatannya telah mencapai level ini. Ekspresi banyak orang berubah drastis saat melihat lelaki tua itu muncul. Tetua agung dari Istana Tuan Kota Kota Kian. Orang tua ini jelas terkenal. Dia kuat dan memiliki temperamen yang berapi-api. Di kota Kian, hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Apakah kamu yang bertindak lancang di sini? Dalam sekejap mata, tetua agung menyerbu ke pinggiran Kota Kian. Melihat beberapa sosok di langit, dia mendengus dingin. Liu Dingbo dari keluarga Ryu ada di sini untuk menantang Rongtai dari Kota Kian. Mendengar raungan marah tetua agung, sosok terkemuka di langit berkata dengan lemah. Liu Dingbo dari keluarga Ryu. Benar sekali, ini adalah pemimpin keluarga Ryu. Dia juga orang yang mendiskusikan strateginya dengan Wang Chen. Misi Liu Dingbo kali ini sederhana. Itu tidak lebih dari memancing yang paling lemah di antara tiga leluhur tua Kota Kian, Rongtai. Selama Rongtai dibujuk dan diserahkan kepada Wang Chen, maka rencana mereka akan bisa dimulai. Pada saat itu, itu akan menjadi saat kehancuran Kota Kian. Karena itu, Liu Dingbo tidak takut pada saat ini. Dia menantang istana gubernur dengan cara yang paling langsung. Rongtai, leluhur tua ketiga Kota Kian. Ya Tuhan, apakah orang ini gila? Dia sebenarnya ingin menantang leluhur tua ketiga. Dia mencari kematiannya sendiri. Kata-kata Liu Dingbo langsung menimbulkan keributan. Tidak ada yang menyangka bahwa Liu Dingbo benar-benar datang untuk menantang leluhur tua. Pakar macam apa dia? Keluarga Ryu. Mendengar kata-kata Liu Dingbo, tetua agung keluarga Rongtai Kian, wajah Rongtai Yue menjadi gelap. Huff, kamu tidak memenuhi syarat. Hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Rongtai Yue mencibir. Ingin menantang leluhur tua, benar-benar lamunan. Leluhur tua adalah seseorang yang bisa ditantang oleh siapapun. Sambil mendengus dingin, sosok Rongtai Yue melintas, langsung berlari menuju Liu Dingbo. Satu langkah, tingginya 10 ribu kaki. Rongtai Yue secara langsung menunjukkan kesaktiannya. Satu langkah ke surga. Ini adalah kekuatan supernatural Rongtai Yue. Meski memiliki nama yang gemilang, itu hanyalah kekuatan supernatural biasa. Dengan langkah ini, sosok Rongtai Yue melejit, dan aura di sekitarnya menjadi ganas. Ledakan. Dengan suara yang menggelegar, Rongtai Yue langsung meninju ke arah Liu Dingbo. Permainan anak-anak. Melihat Rongtai Yue berlari ke arahnya, sudut mulut Liu Dingbo membentuk senyuman dingin. Jika mereka bahkan tidak bisa melawan Rongtai Yue, bagaimana mereka bisa melawan Kotakian? Bagaimana mereka bisa menghancurkan keluarga Rong? Bagaimana mereka bisa merencanakan untuk menaklukkan dunia? Liu Dingbo menyipitkan matanya. Saat Rongtai Yue mencapai kedalaman serangannya, Liu Dingbo menyerang dengan telapak tangannya. Gelombang meningkat. Saat telapak tangannya muncul, itu langsung berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Astaga! Dalam sekejap, angin palem mengacaukan misteri langit. Gelombang udara yang tak berujung bergulung, seolah-olah telah menjadi gelombang besar, menimbulkan kekacauan di kehampaan. Ledakan. Detik berikutnya, telapak tangan, yang membawa gelombang udara tanpa batas, bertabrakan dengan Rongtai Yue. Suara ledakan bergema. Pada saat ini, seluruh Kotakian sepertinya akan runtuh. Gemuruh. Tembok Kotakian sudah bergetar di bawah gelombang udara yang menakutkan. Retakan muncul satu demi satu, dan banyak tempat langsung runtuh. Di dalam Kotakian, ekspresi kerumunan berubah secara dramatis. Di tengah seruan tersebut, banyak orang yang menutupi kepala dan lari seperti tikus. Saat ini, mereka sepertinya merasakan ketakutan. Pendatang baru itu tidak datang dengan niat baik. Kali ini, orang yang datang untuk memprovokasi mereka tampak berbeda dari sebelumnya. Bunyi, bunyi, bunyi. Di tengah seruan penonton dan ledakan yang tak ada habisnya, setelah satu kali pertukaran, ekspresi Rongfei Yue tiba-tiba berubah. Sosoknya dengan cepat mundur. Dalam pertukaran ini, dia dirugikan. Kamu bukan lawanku, biarkan Rongtai keluar. Setelah memaksa Rongfei Yue mundur, Liu Dingbo berkata perlahan dengan wajah tenang. Namun, nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Jangan pernah memikirkannya. Wajah Rongfei Yue memerah, berteriak dengan keras. Malu dan marah. Kapan dia pernah begitu marah? Ini menginjak-injak keluarga Rong. Ini adalah menginjak-injak Kotakian. Sambil mengaum, Rongfei Yue berencana untuk terus menyerang. Berdiri di belakang Rongfei Yue, lebih dari sepuluh orang juga bersemangat untuk mencobanya. Apa? Apakah kamu ingin menindas kami dengan angka? Namun, sebelum orang-orang ini dapat bergerak, seniman bela diri lain yang berdiri di samping Liu Dingbo juga mencibir. Karena mereka ada di sini, mereka tidak takut tidak bisa memancing Rongfei keluar. Ingin bertarung di sini. Mereka bisa mencobanya. Pada saat itu, mereka dapat menjamin bahwa setelah pertempuran dimulai, Kotakian akan hancur menjadi reruntuhan. Setidaknya, lebih dari separuh Kotakian akan hancur menjadi reruntuhan. Mereka percaya bahwa tidak ada seorang pun yang ingin melihat situasi seperti itu. Setidaknya, keluarga Rong tidak ingin melihatnya. Oleh karena itu, saat ini, Liu Dingbo dan yang lainnya sangat tenang. Anda melihat segalanya telah berkembang hingga saat ini, ekspresi Rongfei Yue menjadi suram. Ekspresinya terus berubah, seolah dia ragu-ragu tentang sesuatu. Bagus. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Seseorang dari keluarga Ryu, hari ini, aku akan bertarung denganmu. Di masa depan, saya pasti akan pergi ke keluarga Ryu dan meminta penjelasan. Mendengus dingin datang. Sementara Rongfei Yue ragu-ragu, sebuah suara yang dalam datang dari jauh. Leluhur tua. Mendengar suara ini, ekspresi Rongfei Yue berubah. Itu adalah suara leluhur tua. Bukankah ini suara leluhur tua Rongtai? Dia tidak menyangka nenek mo yang lama akan datang. Sementara Rongfei Yue menghela nafas lega, dia juga merasakan keluhan yang tak ada habisnya. Kali ini, keluarga Rong benar-benar kehilangan muka. Namun, jika leluhur tua bisa membunuh semua orang ini, itu tidak masalah lagi. Memikirkan hal ini, Rongfei Yue mengatupkan giginya. Dia berdiri dengan tenang, memandang kekejauhan dengan ekspresi serius. Ledakan. Gelombang udara yang kuat meledak, dan sesosok tubuh datang dari jauh. Rongtai. Melihat lelaki tua di depannya, Liu Dingbo bertanya. Iya, ini aku. Ekspresi Rongtai dingin. Seseorang dari keluarga Ryu, aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Apakah kejadian di kota Hong ada hubungannya denganmu? Menyipitkan mata ke arah Liu Dingbo, Rongtai bertanya dengan dingin. Pada titik ini, jika keluarga Rong tidak dapat memikirkan apapun, mereka akan sangat bodoh. Kemunculan keluarga Ryu membuat keluarga Rong merasa sangat tidak nyaman. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Rongtai muncul. Hari ini, dia tidak bisa menghindarinya. Karena itu masalahnya, dia akan bertarung. 2.585 Seperti yang diharapkan, Rongtai menyetujui tantangan Liu Dingbo. Tentu saja, ada juga beberapa hal yang tidak terduga. Rongtai bukan satu-satunya yang datang. Rongfei Yue menemaninya. Namun, itu tidak menjadi masalah bagi Liu Dingbo. Rongfei Yue ingin ikut. Ini tidak bisa lebih baik lagi. Hanya ada satu orang lagi yang ingin mengadili kematian. Wang Chen akan menghentikan Rongtai. Adapun Rongfei Yue, tentu saja, seseorang akan membunuhnya. Jadi, Liu Dingbo tidak punya alasan untuk menolak permintaan ini. Semuanya berjalan sesuai rencana Sun Yifan, bukan? Semuanya berkembang ke arah yang baik. Sama seperti sekarang, saat Rongtai dan Rongfei Yue meninggalkan kota Kian, rencana Sun Yifan akhirnya terungkap. Tiga keluarga di kota Kian, keluarga Wang di luar kota, dan tiga keluarga besar di kota Hong semuanya telah meluncurkan rencana mereka. Saat ini, satu-satunya yang dapat mengancam mereka di kota Kian adalah dua leluhur tua, kepala keluarga, serta Ye Mu dan Ye Ye. Namun, itu tidak penting lagi. Suosh suosh suosh. Angin bersiul di telinga mereka. Di bawah pimpinan Liu Dingbo, Rongtai dan Rongfei Yue segera tiba di luar ngarai. Liu Dingbo, apa maksudmu dengan ini? Rongtai mengerutkan kening saat dia mengikuti Liu Dingbo sampai ke tempat ini. Dia sepertinya merasa ada yang tidak beres. Dia sepertinya mencium jejak konspirasi, menghentikan langkahnya. Liu Dingbo, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Rongfei Yue berubah, berteriak dengan suara yang dalam. Membunuhmu. Liu Dingbo tidak menyembunyikan dirinya lagi. Karena pihak lain sudah merasakannya, dia memutuskan untuk menunjukkan kartunya. Nak, sudah waktunya kamu keluar, kan? Kemudian, Liu Dingbo melihat ke ngarai di belakangnya sambil tersenyum. Begitu suara Liu Dingbo turun, di bawah tatapan heran Rongfei Yue dan Rongtai, sosok Wangchen perlahan muncul di luar ngarai. Wangchen. Melihat sosok Wangchen, ekspresi Rongtai dan Rongfei Yue berubah. Pupil mereka menyusut, wajah mereka langsung berubah muram. Wangchen. Itu benar. Bukankah orang yang muncul di sini adalah Wangchen? Bagaimana mungkin Rongtai dan Liu Dingbo tidak mengenal Wangchen? Dan sebaliknya, mereka sangat akrab satu sama lain. Karena mereka mengejar Wangchen. Hanya saja mereka tidak menyangka Wangchen akan muncul di sini. Keluarga Liu, kamu sudah bergandengan tangan dengan Wangchen. Rongfei Yue bertanya dengan ekspresi tidak sedap dipandang sambil menatap Wangchen. Bagaimana menurutmu? Liu Dingbo mencibir. Apakah kamu membunuh Tuan Muda Kedelapan? Rongtai bertanya dengan suara yang dalam. Ini aku. Saat ini, Wangchen berbicara. Rongtai, lawan aku. Lalu, Wangchen berteriak pada Rongtai. Dia berdiri di pintu masuk ngarai dengan ekspresi tegas. Baiklah. Sangat bagus. Wangchen, kamu mendekati kematian. Setelah mendengar kata-kata Wangchen, Rongtai sangat marah hingga dia tertawa. Tuan Muda Kedelapan adalah anggota generasi muda yang paling dihargai oleh ketiga leluhur tua. Dia adalah pemimpin masa depan keluarga Rong. Namun, Tuan Muda Kedelapan terbunuh. Ini memalukan bagi keluarga Rong. Hal ini membuat keluarga Rong semakin marah. Sayangnya, mereka tidak dapat menentukan siapa yang membunuh Tuan Muda Kedelapan saat ini. Mereka tidak menyangka si pembunuh akan berdiri di depan mereka. Apalagi dia ternyata adalah Wangchen. Bagaimana mungkin Rongtai tidak marah? Wangchen, ada jalan menuju surga, tapi Anda menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi Anda bersikeras untuk menerobos masuk. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Hari ini, aku harus membunuhmu. Rongtai berteriak setelah dia pulih dari amarahnya. Wangchen, dia ingin melihat kemampuan pemuda ini. Astaga, astaga. Begitu dia selesai berbicara, Rongtai langsung menerkam Wangchen. He he, kamu, tetap di sini. Lawanmu adalah aku. Liu Dingbo dan yang lainnya mengabaikan serangan Rongtai. Namun, melihat Rongfei Yue hendak menyerang, Liu Dingbo mencibir. Apa maksudmu? Dia memandang Liu Dingbo, yang menghalangi jalannya. Sudut mata Rongfei Yue bergerak-gerak saat dia bertanya dengan suara rendah. Dia punya firasat buruk. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat saat ini. Aku akan membunuhmu. Liu Dingbo tidak bersembunyi lagi. Kamu ingin membunuhku. Wajah Rongfei Yue menjadi gelap. Apakah kamu ingin menjadi musuh kota kian kami? Rongfei Yue berteriak dengan marah. Keluarga Ryu. Rongfei Yue tahu. Dia juga mengetahui hubungan antara keluarga Ryu dan aliansi sembilan kota. Logikanya, keluarga Ryu harus mendengarkan aliansi sembilan kota, bukan? Apa yang ingin dilakukan Liu Dingbo sekarang? Tidak, bukan kota kian Anda, tapi kota kian kami. Mendengar kata-kata Rongfei Yue, Liu Dingbo mengungkapkan senyuman penuh arti. Apa? Kata-kata Liu Dingbo membuat wajah Rongfei Yue membeku. Tidak baik. Saat berikutnya, seolah menyadari sesuatu, Rongfei Yue tahu ada yang tidak beres. Saat ini, kata-katanya sudah sangat jelas. Tidak peduli betapa bodohnya Rongfei Yue, dia tidak mengerti apa maksudnya. Memikat harimau menjauh dari gunung. Liu Dingbo telah memancing mereka keluar dan ingin membunuh mereka semua. Jika tidak ada kecelakaan, kota kian seharusnya berada dalam masalah besar sekarang, bukan? Kamu mendekati kematian. Rongfei Yue mengertakkan gigi. Rasa krisis di hatinya semakin kuat. Siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati belum diputuskan. Namun, kamu pasti akan mati. Pergi ke neraka. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Rongfei Yue. Pertarungan antara Wang Chen dan Rongfei Yue pasti berbahaya. Perang di kota kian akan segera dimulai. Tidak banyak waktu. Dia harus berurusan dengan Rongfei Yue sesegera mungkin dan pergi ke kota kian untuk membantu. Memikirkan hal ini, Liu Dingbo memimpin dan berlari menuju Rongfei Yue. Dengan kekuatannya dan kerja sama keluarga Ryu, bisakah dia menekan Rongfei Yue? Itu tidak menjadi masalah. Itu hanya masalah waktu saja. Gemuruh. Gelombang udara bergulung saat Liu Dingbo berlari keluar. Dalam sekejap, pertempuran dimulai. Wang Chen, hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Di dunia luar, pertempuran telah dimulai. Saat ini, Rongfei sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Dia menatap Wang Chen dengan ganas dan berteriak. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku. Wang Chen tampak tidak takut. Pergi ke neraka. Melihat Wang Chen masih ceroboh saat ini, Rongfei berteriak dengan marah. Desir. Sosoknya bersinar, dan dia langsung menuju ke Wang Chen. Boom. Namun, saat sosok Rongfei tersapu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Itu sangat menggemparkan. Sambaran petir besar menyambar dengan ganas, langsung menuju ke Rongfei. Kresek. Petir itu meledak dengan momentum yang tak tertandingi. Boom. 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 Setelah itu, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Masing-masing dari mereka tidak ada bandingannya. Brengsek. Keluargamu, apakah kamu ingin mati? Langkah kaki Rongfei terhenti saat menghadapi serangan petir. Dia buru-buru mundur dan meraung keras. Masalahnya tampaknya menjadi semakin serius. Rongfei langsung mengerti banyak hal. Sebuah konspirasi. Ini adalah sebuah konspirasi besar. Tentu saja, Rongfei tahu tentang kehancuran kota Hong. Namun, sebelum ini, Rongfei bertanya-tanya siapa yang memilih untuk bergabung dengan orang-orang di kota Hong untuk menggulingkan kota Hong. Sekarang, Rongfei tahu sepenuhnya. Itu adalah Wang Chen, keluarga Ryu. Wang Chen dan keluarga Ryu bergabung, dan mereka juga berlatih di kota Hong. Mereka lah yang menjungkir balikan kota Hong. Mereka lah yang membunuh delapan tuan muda dan ahli kota kian. Kemunculan arrai petir surgawi keluargamu di sini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Pada saat ini, dia juga terjebak dalam arrai petir surgawi, yang membuat hati Rongtai penuh amarah. Mundur. Menyadari keadaan tidak baik, Rongtai segera bersiap untuk mundur. Di dunia luar, Rongfei Yue pasti juga menemui masalah. Bahkan pada saat ini, kota kian. Momen pemahaman membuat Rongtai berkeringat dingin. Sebuah konspirasi besar sedang menyebar, dan kota kian sedang menghadapi krisis terbesar dalam seribu tahun. Satu gerakan ceroboh, dan mereka bisa hancur total. Sekarang, apakah kamu masih ingin pergi? Melihat Rongtai ingin bergegas keluar dari arrai petir surgawi, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Sejak dia datang, tidak ada alasan untuk membiarkan dia pergi. Arrai petir surgawi, inilah ketergantungan terbesar Wang Chen. Jika tidak, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bagaimana dia bisa melawan Rongtai? Sepertinya itu terlalu percaya diri. Namun, dengan arrai petir surgawi, mungkin masih ada harapan. Dengan kekuatan arrai petir surgawi, ia dapat memaksimalkan energi Rongtai dan membatasi kekuatannya. Selanjutnya, saatnya Wang Chen menyerang. Arrai petir surgawi mempengaruhi Rongtai. Namun, hal itu tidak berpengaruh pada Wang Chen. Faktanya, arrai petir surgawi adalah semacam peningkatan bagi Wang Chen. Setiap sambaran petir yang jatuh dapat membantu Wang Chen memulihkan energinya. Dia bisa menggunakan gerakan yang lebih kuat. Kebangkitan meteorik. Melihat Rongtai ingin mundur, Wang Chen langsung berteriak dengan marah. Melaksanakan langkah azure yang meningkat, Wang Chen berubah menjadi seberkas cahaya di tengah sambaran petir yang padat, memungkinkan sambaran petir menyambar tubuhnya saat dia bergerak bebas. Dalam sekejap mata, dia menghalangi jalan keluar Rongtai. Kuali langit dan bumi. Sambil meraung, Wang Chen langsung meledakan kuali langit dan bumi. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Di bawah aktifasi Wang Chen, kuali langit dan bumi bersinar terang dalam sekejap. Satu demi satu, rune rumit mulai bermunculan. Sungai kekacauan yang mengerikan tersapu. Saat Wang Chen mengayunkan tangannya, kuali langit dan bumi menyapu langsung ke arah Rongtai dengan momentum yang menghancurkan bumi. Menanggung beban terberatnya, sungai kekacauan langsung tertutup. Bajingan, Wang Chen, kamu sedang mendekati kematian. Rute pelariannya diblokir. Melihat Wang Chen menyerang lebih dulu, wajah Rongtai sangat muram. Amarah. Kemarahan yang ekstrim. Sudah berapa tahun sejak Rongtai begitu marah. Seorang junior benar-benar berani bersikap sombong di hadapannya. Melanggar semua hukum dengan satu kekuatan. Menghadapi sungai kekacauan dan kuali langit dan bumi, Rongtai menggoyangkan pergelangan tangannya, dan sebuah senjata panjang muncul di tangannya. Melanggar semua hukum dengan satu kekuatan. Inilah mistik Rongtai. Sebuah pedang tersapu, dan momentumnya menghancurkan bumi. Itu mengubah ruang dan waktu, menghancurkan petir, dan menjungkir balikan langit dan bumi. Ledakan. Di bawah momentum yang menakutkan itu, pedang itu berubah menjadi ular piton raksasa yang panjangnya puluhan ribu kaki dan menghantam sungai kekacauan. Pencekikan. Momentum ular piton raksasa itu tak tertandingi. Itu secara langsung menghancurkan sungai kekacauan Wang Chen, dan kemudian menghantam kuali langit dan bumi. Itu adalah pertempuran yang sengit. 2586. Satu kekuatan untuk mematahkan 10 ribu teknik. Menghadapi kuali langit dan bumi yang masuk, Rongtai langsung menunjukkan kesaktiannya. Saat pedang itu ditebas, cahaya meledak. Seolah-olah itu bisa mengguncang bintang-bintang, dan seluruh dunia berguncang. Gemuruh. Ombak berjatuhan. Di bawah pedang ini, kekuatan yang ditampilkannya benar-benar menakutkan. Itu seperti gunung yang menekan. Dalam sekejap, sungai yang kacau itu runtuh. Kemudian, seperti pisau panas menembus mentega, pedang itu menebas kuali langit dan bumi. Ledakan. Seperti bel besar yang meledak, suara dentuman menyebar hingga ribuan mil. Kuali langit dan bumi bergetar hebat. Ledakan. 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 Namun, menghadapi pedang ini, kuali langit dan bumi menolak menunjukkan kelemahan. Puluhan ribu simbol jimat jatuh seperti guntur, meledak satu demi satu. Cahaya saling terkait, dan waktu serta ruang berputar. Konfrontasi pada saat ini sungguh menggemparkan. Cahaya reinkarnasi. Melihat cahaya kuali langit dan bumi meredup, ekspresi Wang Chen berubah serius. Dia menekan perasaan kacau di hatinya dan dengan cepat membentuk segel di tangannya. Gemuruh. Saat cahaya kuali langit dan bumi menghilang sepenuhnya, cahaya kemasan jatuh di tengah petir, menutupi rongtai di dalamnya. Mencekik. Lalu, Wang Chen mengepalkan tangannya. Seketika, cahaya kemasan menjadi ganas. Jangan pernah memikirkannya. Setelah memaksa kuali langit dan bumi kembali, ekspresi rongtai tiba-tiba berubah. Di tengah ribuan cahaya kemasan, dia merasakan bahaya yang tak ada habisnya. Tentu saja, siapakah rongtai? Dia adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh delapan tuan muda. Dia adalah salah satu dari tiga leluhur lama kota Kian. Dia tidak takut dengan cahaya kemasan. Sosoknya bersinar, dan ekspresi rongtai sangat ganas. Sepuluh ribu teknik untuk dipecahkan. Pedang lain tersapu. Ini adalah kombinasi kekuatan supernatural. Satu kekuatan untuk mematahkan sepuluh ribu teknik, sepuluh ribu teknik untuk menghancurkan. Kedua jurus ini merupakan gabungan jurus. Saat ini, rongtai menggunakan jurus kedua. Pedang panjang itu menyapu seperti angsa, menyeret ekor panjangnya seribu zang, langsung menuju cahaya kemasan. Mendesis. Seketika, suara tajam terdengar. Kemana pun pedang panjang itu lewat, ruang dan waktu berputar. Sepetak cahaya kemasan itu sebenarnya dipotong dengan paksa menjadi dua. Waktu dan ruang benar-benar kacau. Cahaya kemasan itu runtuh, menyebar ke segala arah. Puci. Meski begitu, rongtai tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat saat dia mengeluarkan seteguk darah. Menggunakan dua seni dewa secara berurutan dan harus menahan langit yang dipenuhi petir membuat rongtai merasa sangat tidak nyaman. Darah di tubuhnya mengucur tak terkendali. Buk-buk-buk. Di sisi lain, bagaimana Wang Chen bisa merasa lebih baik? Tubuhnya juga tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba mundur ke belakang. Setelah mundur lebih dari sepuluh langkah, Wang Chen akhirnya menstabilkan dirinya. Kuil suci sembilan surga, dunia kian kun, medan perang syuro, domain setan. Dalam sekejap, banyak pemikiran terlintas di benak Wang Chen. Pada saat ini, yang bisa dia gunakan hanyalah teknik kuat yang bisa membuatnya lebih kuat. Namun, Wang Chen dengan cepat menolak gagasan ini. Olah petapa sembilan surga, itu sangat kuat, tetapi bantuan yang diberikannya tidak cukup bagi Wang Chen untuk melawan rong tai. Rong tai sangat kuat, Wang Chen bisa merasakannya. Setidaknya, sekarang bukan waktunya menggunakan kuil suci sembilan surga. Adapun medan perang surah dan domain iblis. Itu sama saja. Dunia kian kun. Sekarang bukan waktu terbaik untuk menggunakannya. Saat ini, Wang Chen tahu betul bahwa lembah ini adalah medan perang terbaik. Karena ada arrai guntur surgawi di sini. Di luar arrai guntur surgawi, ada para ahli dari keluargamu yang memimpin susunan tersebut. Bagi Wang Chen, ini adalah bantuan terbesar. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakkan gigi dan melepaskan gagasan untuk menggunakan cara yang ampuh. Klon, muncul. Dengan mendengus dingin, Wang Chen memanggil klonnya. Doppelganger-nya menyerang Doppelganger yang dipanggil rong tai. Klon melawan klon. Saat ini, Wang Chen tidak akan membiarkan rong tai berhasil. Peti mati penyegel naga. Kemunculan klon saja jelas tidak cukup. Karena rong tai masih memiliki inkarnasi. Sebagai tiruan dan inkarnasi rong tai, seberapa kuatkah itu? Peti mati penyegel naga muncul, dan Wang Chen langsung menekan inkarnasi rong tai. Ledakan. Peti mati penyegel naga terbuka, dan momentumnya tidak terbatas. Di masa lalu, peti mati penyegel naga dapat menekan naga dosa yang kuat. Sekarang, betapa sulitnya bagi peti mati penyegel naga untuk menekan inkarnasi. Mungkin, akan ada kesulitan besar dalam menekan rong tai sendiri. Namun, bukanlah masalah besar bagi inkarnasi untuk membuatnya lengah. Peti mati penyegel naga terbuka, dan di bawah daya isap yang kuat, di bawah selubung yang tiba-tiba, inkarnasi rong tai berhenti. Saat berikutnya, itu ditekan dengan keras oleh peti mati penyegel naga. Ledakan. 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 Ada serangkaian suara gemuruh. Disegel di peti mati penyegel naga, inkarnasinya berjuang dengan panik. Sayangnya, peti mati penyegel naga yang bahkan naga dosa tidak dapat melawannya, bagaimana inkarnasi ini bisa berjuang. Setelah melemparkan peti mati penyegel naga ke dunia langit dan bumi, Wang Chen menghela nafas lega. Bajingan. Melihat klon itu tertahan dan inkarnasinya disegel, wajah rong tai menjadi pucat. Kepulan-kepulan-kepulan. Setelah memuntahkan beberapa suap darah, wajah rong tai menjadi ganas. Inkarnasi. Ini adalah cara terhebat rong tai. Siapa sangka inkarnasi akan langsung disegel? Ini hampir membuat rong tai gila. Sayangnya, yang tidak diketahui rong tai adalah jika Wang Chen bisa membagi pikirannya, itu sudah cukup menggunakan dunia Qiangun untuk menekan inkarnasinya. Sayangnya, Wang Chen saat ini tidak memiliki banyak energi. Melihat inkarnasinya sendiri dipaksa mundur oleh inkarnasi rong tai, Wang Chen hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Sambil mengaum, kali ini Wang Chen memimpin dan menyerang rong tai. Dia harus segera mengakhiri pertempuran. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Wang Chen menunjukkan kemampuannya yang paling kuat. Deng-deng-deng. Saat tujuh langkah gemetar surga ditampilkan, dalam sekejap, seluruh lembah berguncang. Setiap langkah yang diambil Wang Chen sepertinya mengguncang langit dan bumi, menyebabkan seluruh lembah berguncang hebat. Gemuruh. Suan Lightning jatuh lebih keras. Seluruh lembah pada saat ini sepertinya telah berubah menjadi kolam petir, gila dan tak terbatas. Ah. Dalam kilat yang tak terbatas, rong tai mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Wang Chen tidak takut dengan petir. Faktanya, Wang Chen bertarung semakin sengit dalam petir saat ini. Namun, rong tai berbeda. Dia takut dengan petir. Dalam kilat ini, rong tai sangat kesakitan. Dia meraung liar dan meronta. Gravitasi di sekelilingnya tiba-tiba meningkat, yang membuat rong tai merasakan hawa dingin di hatinya. Perasaan bahaya membuat rong tai sulit bernapas saat ini. Sudah berapa tahun sejak dia merasa seperti ini. Siapa sangka hari ini, dia akan dipaksa mengalami situasi seperti itu oleh Wang Chen. Sialanmu klan, jika aku selamat hari ini, aku pasti akan menghancurkan mu klanmu di masa depan. Rong tai meraung dengan gila. Kemarahan membuat rong tai gila. Semua ini karena mu klan. Jika bukan karena arai petir surgawi klanmu, Wang Chen, apa yang bisa dia lakukan? Jika bukan karena penghalang terus-menerus terhadap arai petir surgawi, rong tai akan sepenuhnya menekan Wang Chen dan membunuh Wang Chen. Namun, karena arai petir surgawi yang gila, rong tai hanya bisa menolak dalam keadaan yang menyedihkan. Wang Chen bahkan lebih unggul. Klanmu, bisa dibayangkan betapa rong tai membenci klanmu saat ini. Namun, tidak peduli seberapa besar kebenciannya, rong tai saat ini hanya bisa menahan amarahnya. Dia hanya bisa menghadapi pukulan dari Wang Chen. Tujuh langkah gemetar surga, kekuatan supernatural yang luar biasa. Hal ini membuat rong tai tidak berani meremehkannya. Enyah. Melihat Wang Chen di depannya, rong tai sangat marah dan menghunus pedangnya. Hua. Menghancurkan semua petir, pedang datang dari timur, ki ungu meledak. Cahaya ungu meledak pada saat ini, mengandung kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Membunuh. Menghadapi pedang yang menyapu ini, Wang Chen tidak mundur sama sekali. Dia langsung meninju. Bukankah tujuh langkah yang mengguncang surga sedang dipersiapkan untuk serangan ini? Dalam satu pukulan, gunung dan sungai akan hancur. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Pukulan ini menembus seluruh lembah. Di bawah pukulan ini, seluruh ruang dan waktu terhenti. Petir itu sepertinya lupa jatuh. Waktu seakan berhenti mengalir. Hua. Semua petir padam dalam pukulan ini. Ding. Wang Chen menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk melawan pedang panjang. Api yang mengamuk. Pada saat ini, kekuatan wood raging fire telah diaktifkan. Saat tinju Wang Chen bertabrakan dengan pedang panjang, suara tajam meledak. Pedang panjang di tangan rongtai, dalam sekejap, tertahan, seolah-olah terkena pukulan keras. Pedang panjang ini, dalam sekejap mata, tertekuk, seolah hendak dihancurkan. Ledakan. Dan angin tinju Wang Chen tidak berkurang sedikitpun. Sepanjang jalan, dengan kekuatan yang tak tertahankan. Bang. Terdengar suara benturan yang tumpul. Uci. Di tengah suara patah tulang, noda darah lagi muncrat. Sosok rongtai berhenti, dan dia terbang kembali dengan ganas. Hanya satu pukulan saja yang membuat rongtai yang terluka parah tampak sudah berumur 10 tahun. Wajahnya penuh kerutan, dan seluruh tubuhnya terjatuh di ruang terbuka yang jaraknya ratusan meter. Hualala. Segera setelah itu, petir yang sepertinya terkurung akhirnya jatuh. Kali ini, datangnya dengan sangat ganas. Petir tak berujung, seperti harimau ganas, melilit rongtai, mencoba melahapnya. Ah. Rongtai, yang sudah terluka parah, menjerit kesakitan akibat terkena petir tersebut. Enyahlah. Menahan luka-lukanya, rongtai berjuang mati-matian, menerobos blokade petir, mengom seperti orang gila. Pedang pemadam matahari. Namun, saat rongtai bergegas keluar dari blokade petir, serangan Wang Chen sudah terjadi lagi. Guntur dan kilat yang tak ada habisnya adalah sumber energi terbaik bagi Wang Chen saat ini. Dalam arai petir surgawi, Wang Chen menjadi semakin berani, seperti dewa perang yang turun, tak tertandingi di dunia. Hualala. Pedang pemadam matahari akhirnya jatuh. Cahaya kemasan melonjak, menarik petir yang tak ada habisnya. Mengaum. Samar-samar, pedang ini tampak berubah menjadi binatang raksasa kuno, menelan rongtai yang berdarah. Tidak. Menghadapi kemampuan ilahi hebat lainnya, mata rongtai akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Kemampuan ilahi yang luar biasa. Kemampuan ilahi hebat lainnya. Bagaimana mungkin kamu? Rongtai sangat enggan. Wang Chen. Apakah dia benar-benar seorang seniman bela diri yang belum pernah berkultivasi kembali? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Meskipun sebagian besar kekuatannya tertahan oleh petir, dia masih bisa dengan mudah bertarung melawan seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi ulang dua kali. Tapi sekarang, dia ditekan oleh Wang Chen. Bagaimana Wang Chen, yang belum pernah berkultivasi kembali, bisa begitu kuat? Mengapa Wang Chen, yang tidak pernah berkultivasi kembali, begitu kuat? Gerakan berturut-turut yang digunakan Wang Chen menyebabkan hati rongtai bergetar. Gerakan berturut-turut Wang Chen membuat hati rongtai bergetar. Mungkinkah dia salah? Mungkinkah dia salah? 2587. Pada saat ini, hati rongtai akhirnya bergetar. Dia tiba-tiba merasa bahwa kota Kian adalah suatu kesalahan jika bermusuhan dengan Wang Chen. Faktanya, merupakan kesalahan besar bagi aliansi Sembilan Surga untuk bermusuhan dengan Wang Chen. Jika orang luar tahu apa yang dia pikirkan, siapa yang tahu betapa gilanya mereka? Kita harus tahu bahwa aliansi Tang Tang Sembilan Surga adalah sebuah raksasa. Bahkan di medan perang yang besar, tidak banyak orang yang tidak takut dengan aliansi Sembilan Surga. Bahkan keberadaan yang sangat kuat itu tidak akan secara sembarangan menyinggung aliansi Sembilan Surga. Ada pun kota Kian. Mereka tidak boleh diremehkan. Makhluk seperti itu sebenarnya merasa bahwa mereka tidak boleh menyinggung perasaan Wang Chen. Jika ini bukan sebuah lelucon, lalu apa itu? Jika orang lain mengetahui apa yang dipikirkan rongtai, mereka pasti akan mengira dia gila. Namun kenyataannya, kenyataannya, rongtai tidak gila. Bukan saja dia tidak gila, tapi dia juga berpikiran jernih. Hanya pada saat inilah dia benar-benar berpikiran jernih. Menyinggung Wang Chen. Itu adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana. Kekuatan Wang Chen jauh dari lemah seperti yang dia bayangkan. Sebaiknya jangan menyinggung orang seperti itu jika memungkinkan. Tidak peduli seberapa kuat aliansi Sembilan Surga, tidak ada gunanya menyinggung seniman bela diri seperti itu. Apalagi saat Wang Chen masih sangat muda. Masa depannya tidak terbatas. Itu benar. Lebih penting lagi, Wang Chen tidak sendirian. Dia tidak sendirian. Tampaknya ada makhluk yang sangat kuat berdiri di belakang Wang Chen. Sama seperti keluarga Ryu yang dia temui hari ini. Rongtai tahu bahwa keluarga Ryu bukanlah satu-satunya. Pasti ada makhluk yang lebih kuat di belakang Wang Chen. Apa yang akan terjadi jika mereka menyinggung orang seperti itu? Sebuah bencana. Sama seperti situasi yang dihadapi kota Kian sekarang. Kota Hong adalah kota pertama yang mendapat masalah. Kemudian, kota Kian mendapat kabar buruk yang lebih buruk lagi. Sekarang, dia berada dalam situasi putus asa. Melihat pedang pemadam matahari menyapu ke arahnya, pupil mata Rongtai tiba-tiba mengerut. Tidak, aku tidak akan kalah darimu. Hati Rongtai dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia dengan cepat menarik semua pikirannya dan tidak fokus pada hal lain. Tak mau kalah, senjata ilahi di tangannya bentrok dengan pedang pemadam matahari milik Wang Chen. Ledakan. Ujung pedang naik, dan angin pedang naik. Gelombang Ki yang ganas mulai mendatangkan malapetaka. Dalam sekejap, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak seperti kembang api yang menyilaukan. Ledakan. 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 Serangkaian ledakan terdengar, sangat dahsyat. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Lampu yang saling bersilangan memberikan kesan kecepatan yang tak tertandingi. Binatang purba itu meraung, dan seekor ular panjang menari. Binatang raksasa dan ular itu terjerat dalam pertempuran, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. KKK. Namun, hasil dari pertempuran ini akan segera diputuskan. Sama seperti sekarang, di tengah suara yang tajam, pedang panjang itu retak. Yang pecah secara alami adalah senjata ilahi di tangan Rongtai. Setelah mengalami serangkaian pukulan, senjata ilahi pecah berkeping-keping. Jika pedang itu ada, maka manusia itu ada. Jika pedangnya patah, orang itu mati. Bukankah itu yang terjadi pada seniman bela diri? Padahal Rongtai belum meninggal. Namun, saat pedang panjangnya retak, Rongtai menyemburkan setegup darah. Suara mendesing. Pedang pemadam matahari milik Wang Chen menyapu seperti pisau panas menembus mentega. Darah segar muncrat, dan jurang yang dalam tertinggal di tubuh Rongtai. Lukanya mengerikan dan mencolok. Samar-samar, organ dalamnya bisa terlihat. Ah! Ceritan darah yang mengental terdengar, dan Rongtai terlempar lagi. Keresek. Begitu Rongtai terlempar, dia sekali lagi diselimuti oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Sambaran petir ini membatasi setidaknya sepertiga kekuatan Rongtai. Huff! Biasa saja. Melihat Rongtai yang dikirim terbang, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Salah satu dari tiga leluhur tua kota Kian. Biasa saja. Wang Chen bahkan sedikit kecewa. Dengan kekuatan seperti itu, dia adalah leluhur tua kota Kian. Kota Kian terlalu lemah. Orang ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda ke-9, bukan? Wang Chen mengkritik dalam hatinya. Namun, yang tidak diketahui Wang Chen adalah betapa kuatnya Tuan Muda ke-9. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan delapan Tuan Muda. Tuan Muda ke-9 adalah salah satu dari tiga keajaiban aliansi sembilan kota. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari beberapa leluhur tua. Setidaknya, dia jelas lebih kuat dari Rongtai. Lebih penting lagi, kekuatan Rongtai dibatasi oleh formasi petir surgawi. Di sisi lain, kekuatan Wang Chen meningkat. Seberapa besar kesenjangan di antara mereka? Tentu saja, ada satu hal lagi, dan itu juga merupakan hal yang paling penting. Apa yang dikembangkan dengan susah payah oleh Rongtai adalah kekuatan air benih dari lima elemen. Dia benar-benar ditekan oleh formasi petir surgawi. Karena itu, kekuatan Rongtai berkurang drastis. Kalau tidak, jika dia tidak dibatasi, bukankah hanya dalam hitungan detik bagi Rongtai untuk membunuh Wang Chen. Oleh karena itu, penilaian Wang Chen salah. Untuk bisa menjadi salah satu dari tiga leluhur tua kota Kian, kekuatan Rongtai tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, terlalu banyak kebetulan yang terjadi hari ini, yang berdampak pada hasil saat ini. Tentu saja, penindasan terhadap inkarnasinya juga merupakan salah satu alasan utama mengapa Rongtai berada dalam kondisi yang menyedihkan. Inkarnasi adalah jiwa kedua dari seorang kultifator. Dibandingkan dengan klon, entah berapa kali lebih penting. Inkarnasi seperti itu ditekan, kerusakan pada Rongtai bisa dibayangkan. Bagaimanapun, dalam satu kalimat, Rongtai terasa pahit. Dia sangat getir, itulah sebabnya dia berakhir dalam situasi saat ini. Tidak mengherankan jika Rongtai sangat marah di dalam hatinya, sangat marah. Hancurkan klonnya dulu. Dan Wang Chen, yang tidak mengetahui alasan internal semua ini, tidak akan banyak berpikir. Rongtai terluka parah, melihat Rongtai diselimuti oleh petir sekali lagi, dia bisa membayangkan pukulan seperti apa yang akan diderita Rongtai. Wang Chen tidak mengejarnya secara langsung. Sebaliknya, dia berbalik dan langsung menyerang klon Rongtai. Karena dalam waktu sesingkat itu, kembaran Wang Chen sudah dalam bahaya. Jika dia terus mengabaikannya, kemungkinan besar klon Wang Chen akan dihancurkan oleh klon Rongtai. Pada saat itu, akan merepotkan. Wang Chen tidak hanya akan kehilangan klonnya dan menderita luka berat, tetapi juga memungkinkan Rongtai membalikkan keadaan. Membunuh. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih ragu. Melangkah keluar dengan rising azure cloud steps, Wang Chen sekali lagi meledakkan pedang pemadam matahari, langsung menuju klon Rongtai. Ledakan. Pedang panjang itu jatuh, seolah membelah dunia menjadi dua bagian. Seluruh tanah bergetar, seolah-olah akan runtuh. Hanya gerakan ini saja yang meledakkan klon Rongtai, yang lengah. Wang Chen mengambil alih pertempuran itu. Adapun klon Wang Chen, dia mengambil kesempatan untuk menghancurkan batu asal ilahi dan benar-benar mulai mempersiapkan serangan dari labu pembantaian dewa. Kita harus tahu bahwa kloning Wang Chen dipadatkan menggunakan labu pembantaian dewa dan token 10.000 hantu. Token 10.000 hantu secara alami tidak cocok untuk digunakan saat ini. Karena memanggil 10.000 hantu di Sky Thunder Array ini, tidak diragukan lagi itu berarti mendekati kematian. Kemunculan 10.000 hantu pasti akan menjadi orang pertama yang menderita serangan tanpa akhir. Dalam keadaan seperti itu, labu pembantaian dewa adalah pilihan terbaik. Saat Wang Chen menjerat klon Rongtai, klon Wang Chen mendapat kesempatan untuk bernapas dan mulai bersiap. Labu pembantaian dewa masih membutuhkan waktu untuk bersiap. Ledakan, 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 seberapa intens pertempuran saat ini. Wang Chen jangan pernah memikirkannya. Akhirnya, setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, suara gemuruh terdengar. Di kejauhan, tubuh utama Rongtai, yang lolos dari petir, terkejut saat melihat Wang Chen menekan klonnya. Dia tidak punya pilihan lain. Klonnya telah hilang, dan dia tidak bisa kehilangan klonnya. Kalau tidak, dia, yang terjebak di Sky Thunder Array, tidak akan punya harapan sama sekali. Sambil meraung, sosok Rongtai melintas, menyerbu ke arah Wang Chen. Baru sekarang kamu merasa ada yang tidak beres. Sudah terlambat. Melihat Rongtai menyerbu, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Waktu yang tepat, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Wang Chen tiba-tiba menjepit segel di tangannya. Astaga, astaga. Saat segel ini dicubit, cahaya keemasan menyala. Bukankah ini cahaya dari labu pembantaian dewa? Cahaya ini langsung menuju ke tubuh utama Rongtai. Itu benar, Wang Chen berencana menggunakan langkah ini untuk menghancurkan klon Rongtai. Namun, karena tubuh utama telah muncul, yang terbaik adalah menghancurkan tubuh utama. Sebelumnya, Wang Chen tidak mengejar tubuh utama Rongtai karena dia tahu betul bahwa meskipun dia mengejarnya, tubuh utama Rongtai tidak akan mati untuk sementara waktu. Kembarannya akan mati lebih awal. Tentu saja, yang lebih penting, Wang Chen tidak tega membunuh Rongtai begitu saja. Olah petapa sembilan surga masih membutuhkan banyak arhat. Tidak peduli apa alasannya, pada saat itu, Wang Chen tidak mampu berurusan dengan Rongtai. Berurusan dengan klonnya adalah hal yang paling penting. Namun, sekarang berbeda. Sekarang, Rongtai menyerbu tanpa pertahanan apapun. Jika klon tersebut menggunakan labu pembantaian dewa, masih ada harapan. Jika tubuh utama bisa dihancurkan, maka klon secara alami akan kalah tanpa perlawanan. Pada saat itu, apakah Wang Chen masih perlu khawatir? Saat cahaya kemasan keluar, Wang Chen dengan tegas menyerah pada klon Rongtai dan langsung menuju tubuh utama Rongtai. Tidak baik. Saat cahaya kemasan melintas, ekspresi Rongtai tiba-tiba berubah. Pori-pori di sekujur tubuhnya tampak terbalik di bawah cahaya kemasan. Itu merupakan ancaman kematian yang menyesakkan. Ancaman kematian itulah yang membuat Rongtai tidak bisa bernafas. Enyah. Melihat cahaya kemasan datang langsung ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan, Rongtai mengertakkan gigi dan bersiap untuk melawan. Ledakan. Sebuah pukulan meledak, mengguncang langit dan bumi. Kepulan-kepulan-kepulan. Namun, sayang sekali cahaya kemasan itu bahkan lebih cepat. Sebelum kekuatan pukulan ini benar-benar meletus, pukulan itu langsung menghancurkan tinju Rongtai, dan kemudian dengan keras meledakannya ke tubuh Rongtai. Tidak. Pupil matanya mengecil. Melihat pemandangan ini, ekspresi Rongtai berubah drastis, dan dia meraung dengan enggan. Bang. Tubuhnya meledak, dan kabut darah memenuhi udara. Di tengah jeritan itu, separuh tubuh Rongtai tiba-tiba hancur. Faktanya, dia merasa jiwanya seolah terkoyak saat ini. Ola petapa sembilan surga. Pada saat Rongtai terluka parah, Wang Chen sudah tiba di depannya. Ola sage sembilan surga ditampilkan secara langsung. Dia tidak membunuh Rongtai, tidak memilih untuk menyerang. Wang Chen memilih Ola sage sembilan surga. Wang Chen tidak membunuh Rongtai karena Rongtai lebih berguna baginya. Bukankah sayang jika terburu-buru membunuh boneka arhat seperti itu? Wang Chen punya idenya sendiri. 2588. Kota Kian. Ini adalah salah satu kota paling makmur di masa lalu, tetapi hari ini, kota ini telah berubah menjadi neraka. Beberapa hari ini, awan gelap yang muncul di atas kota Kian akhirnya meledak. Awan gelap menekan kota, mengancam akan menghancurkannya. Badai melanda, mengubah kota Kian menjadi lautan kesengsaraan. Beberapa hari ini, kabar buruk terus berdatangan, merusak kedamaian kota Kian. Pertama, kota Hong, yang memiliki hubungan dekat dengan kota Kian, jatuh. Dalam satu malam, dinasti berubah. Kemudian, kota Kian sangat marah, mengirimkan ahlinya. Namun, semuanya meninggal. Bahkan tuan muda ke-8 telah terjatuh di jalan menuju kota Hong. Bagi kota Kian, ini sudah merupakan gempa besar. Namun, siapa sangka ini bukanlah akhir, melainkan permulaan. Baru-baru ini, keluarga Ryu muncul, menantang leluhur tua. Leluhur tua Rongtai dan penatua Agung Rongfei Yue telah pergi berperang dan belum kembali. Namun, tidak lama setelah mereka berdua pergi, awan gelap di atas kota Kian tiba-tiba meledak. Pertama, di luar kota Kian, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyerang. Pasukan ini memiliki banyak orang, ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka langsung menuju kediaman tuan kota Kian. Target mereka tentu saja adalah keluarga Rong. Kemudian, tanpa menunggu reaksi keluarga Rong, tiga keluarga besar di kota Kian, yang berada di urutan kedua setelah keluarga Rong, berpindah pihak, menendang keluarga Rong ke dalam jurang. Hal ini menempatkan keluarga Rong dalam situasi tanpa harapan. Untungnya, di saat genting, keluarga Rong menunjukkan kekuatan tempur mereka yang kuat. Dua leluhur tua keluarga Rong yang tersisa bergabung untuk melawan musuh yang kuat. Namun, begitu harapan muncul, harapan itu hancur. Kedua leluhur tua ini dengan cepat ditembaki. Situasi yang tidak diharapkan oleh siapapun terjadi. Keluarga Rong sebenarnya berada dalam situasi sepihak. Baru pada saat inilah orang-orang yang ketakutan di kota Kian tiba-tiba menyadari. Kota Hong hanyalah permulaan. Itu hanya umpan. Dan yang disebut keluarga Ryu menantang leluhur tua. Itu juga sebuah alasan. Itu hanya untuk memancing leluhur tua Rong tai pergi dan menangkap seorang tetua agung pada saat yang sama. memikirkan hal ini, semua orang di kota Kian merasa rumit. Langit akan berubah. Pikiran ini menyebar ke hati setiap orang. Saya tidak menyangka keluarga Rong berada dalam situasi putus asa seperti ini. Badai akan datang. Langit benar-benar akan berubah. Reinkarnasi seribu tahun. Sepertinya dia tidak bisa menghindarinya. Seribu tahun yang lalu, klan Rong menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai puncak. Sekarang, dia akan ditarik turun dari kudanya yang tinggi. Melihat pertempuran sengit akan segera berakhir, dan klan Rong sama sekali tidak berdaya untuk melawan, banyak orang menghela nafas dengan emosi. Di dalam kota Gan, beberapa orang bersorak, beberapa melompat, dan beberapa menghela nafas. Jika kita ingin membalikkan keadaan, satu-satunya cara adalah kedua leluhur keluar. Beberapa orang merasa kasihan. Ini adalah harapan terakhir mereka. Akankah kedua leluhur klan Rong bisa keluar saat ini untuk menekan kerumunan? Sayangnya, sepertinya dia tidak mungkin melakukannya dalam waktu singkat. Kedua leluhur tua itu memang sangat kuat. Namun, mereka terjerat oleh lawan yang kuat. Bagaimana mungkin mereka bisa keluar dari situ? Mampu bertahan sudah merupakan hasil yang baik. Ada pun anggota aliansi sembilan kota lainnya. Kota terdekat juga berjarak ribuan mil dari kota Gan. Bagaimana dia bisa bereaksi dalam waktu sesingkat itu? Terlebih lagi, apakah aliansi sembilan kota benar-benar sebuah lempengan besi? Siapa yang tahu pertikaian seperti apa yang akan terjadi? Memikirkan hal ini, banyak orang menghela nafas. Saat pohon tumbang, kera-kera berhamburan. Tampaknya keluarga Rong akan jatuh. Ledakan. 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 Raungan itu terus terdengar. Pertempuran masih berlangsung. Dengan istana tuan kota sebagai pusatnya, area dalam radius ribuan meter telah berubah menjadi reruntuhan. Tempat paling makmur di Rongcheng kini menjadi tempat paling kacau. Pertempuran ini cukup untuk membuat Rongcheng kembali ke ratusan tahun yang lalu. Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan klan Rong untuk pulih? Hahaha, bajingan dari klan Rong. Terimalah kerusakan yang diakibatkan oleh para jungler. Di tengah desahan, terdengar ledakan tawa. Di medan perang, pada saat ini, sesosok tubuh sedang mengamuk. Dia bukan yang terkuat, tapi dia yang paling sombong. Kekuatan destruktifnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Terlebih lagi, orang ini sangat berbahaya. Dia secara khusus menargetkan orang-orang lemah. Itu brutal. Setiap kali dia menyerang, dia sangat kejam. Garis vertikal. Sialan, Matman, tinggalkan beberapa untukku. Mengikuti di belakang sosok berbahaya itu, ada sosok lain yang bingung dan jengkel. Bagaimana Jiangchenyuan bisa menyerah pada pertarungan dengan Matman? Orang gila terkutuk ini terlalu tidak tahu malu. Pertarungan seperti ini membuat Jiangchenyuan merasa malu. Pertarungan antara keduanya telah menempatkan Jiangchenyuan dalam posisi sulit. Hal ini membuat Jiangchenyuan bingung dan jengkel. Tentu saja, kedua orang ini hanyalah sebagian kecil dari medan perang. Namun, itu juga merupakan bagian yang paling menarik perhatian. Itu adalah pemandangan yang paling mencerminkan situasi saat ini di medan perang. Mereka hanya bisa bertindak lancang dalam situasi di mana mereka benar-benar ditekan. Kalau tidak, dengan kekuatan klan Rong, bagaimana kedua orang ini bisa begitu sombong? Sial, kedua orang tua ini sangat sulit dihadapi. Di ujung medan perang, Sun Yifan, yang datang secara pribadi untuk mengawasi pertempuran, adalah yang paling tenang. Namun, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Pertempuran ini sangat penting. Keberhasilan atau kegagalan keluarga Wang bergantung pada pertempuran ini. Jika mereka menang, keluarga Wang akan memulai perjalanan menuju puncak. Jika mereka kalah, maka itu akan berbahaya. Tentu saja, inilah yang paling dikhawatirkan Sun Yifan sebelum pertempuran. Tapi sekarang, dia tidak lagi khawatir dengan pertempuran di depannya. Karena situasinya berangsur-angsur terkendali. Kemenangan, itu hanya masalah waktu saja. Satu-satunya hal yang membuat Sun Yifan khawatir adalah dua leluhur Klan Rong. Kecakapan bertarung mereka sungguh mencengangkan. Hingga saat ini, mereka tidak dirugikan. Sun Yifan tidak bisa tidak memikirkan Wang Chen. Wang Chen menghadapi Patriar Klan Rong sendirian. Meskipun dia adalah yang terlemah di antara ketiga leluhur, dia tetaplah seorang Patriar, bukan. Sebagai Patriar Klan Rong, kekuatannya tidak dapat disangkal. Bisakah Wang Chen bertahan? Jika pertempuran terus berlanjut dan dia tidak dapat mengirimkan bala bantuan, apa yang akan terjadi pada Wang Chen? Suatu ketika sesuatu terjadi pada Wang Chen. Mendengar hal ini, butiran keringat mengalir di dahi Sun Yifan. Jantungnya berdebar kencang. Astaga! 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 Namun, saat Sun Yifan mulai merasa cemas, selusin sosok muncul di kejauhan. Gelombang udara melonjak, sulit untuk tidak memperhatikannya. Ya Tuhan, siapa mereka? Apakah itu bala bantuan dari Aliansi Sembilan Kota? Kalau begitu, mungkin Klan Rong masih punya harapan. Kemunculan sosok-sosok tersebut menarik terlalu banyak perhatian dalam sekejap mata. Dalam sekejap, orang tidak bisa tidak menebak-nebak. Apakah orang-orang itu berasal dari Aliansi Sembilan Kota? Sulit untuk mengatakan hasil pertempuran itu. Tidak, ya Tuhan, mereka bukan dari Aliansi Sembilan Kota. Lihat, mereka langsung menuju kediaman Klan Rong. Mereka bergabung dalam pertempuran. Mereka sedang berhadapan dengan Klan Rong. Klanmu, itu adalah Klanmu di Kota Hong. Klanmu yang telah menjadi penguasa Kota Hong. Teknik jantung Guntur Surgawi mereka dapat memicu Guntur Surgawi. Tidak mungkin salah. Klanmu, mereka bergabung dalam pertempuran. Kali ini, Klan Rong tidak punya harapan. Namun, ketika orang-orang sedang menebak-nebak, seseorang tiba-tiba berseru. Ini karena selusin tokoh dengan cepat bergabung dalam pertempuran. Dan orang-orang yang mereka hadapi adalah Klan Rong. Teknik jantung Guntur Surgawi dapat memicu Guntur Surgawi. Ini membuat medan perang semakin gila. Orang-orang yang berpegang pada harapan terakhir untuk Klan Rong benar-benar menyerah. Musuh semakin kuat. Bagaimana Klan Rong, yang sudah sulit ditolak, bisa bertahan? Siapa mereka? Mereka sangat kuat. Mereka langsung menuju Patriar Klan Rong. Sepertinya mereka bukan dari Klanmu. Kemudian mereka. Segera setelah itu, ada lebih banyak orang yang kebingungan. Itu karena di antara selusin sosok yang telah dibantai di sini, mereka melihat sosok yang benar-benar bergegas menuju salah satu leluhur Klan Rong, bergabung dalam pertempuran. Itu adalah pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang tidak kaget? Menguasai. Di tengah bisikan dan desahan keterkejutan, orang-orang yang paling bersemangat tidak diragukan lagi adalah anggota keluarga Wang. Tentu saja ada juga Sun Yifan. Menguasai. Jika bukan kepala keluarga, siapa lagi yang bisa melakukannya? Wang Chen telah kembali. Hal ini membuat hati Sun Yifan tenang. Sebelumnya, Sun Yifan mengkhawatirkan Wang Chen. Bagaimanapun, Wang Chen menghadapi Rong Tai yang sangat kuat sendirian. Bahkan dengan bantuan formasi guntur surgawi klanmu, terus kenapa? Bisakah dia menolaknya? Dan hasil saat ini sudah menjelaskan segalanya. Kekhawatiran Sun Yifan tampaknya tidak diperlukan. Wang Chen telah kembali. Dia baik-baik saja. Sun Yifan menghela nafas lega. Tapi Rong Tai, apakah dia melarikan diri? Segera, Sun Yifan mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Jika Rong Tai lolos, itu akan menjadi masalah besar. Pembangkit tenaga listrik seperti itu akan tumbuh kembali jika akarnya tidak dicabut. Lalu, bencana keluarga Wang akan datang. Selain itu, ada kemungkinan lain. Rong Tai itu telah terbunuh. Dia terbunuh. Pemikiran ini membuat Sun Yifan berkeringat dingin. Sun Yifan memandang sosok Wang Chen di langit dengan ekspresi aneh. Jika dia benar-benar membunuh Rong Tai, seberapa mengerikkankah kekuatan Wang Chen? Betapa menantangnya dia? Ketika dia memasuki medan perang, Wang Chen belum mencapai level yang murni. Meskipun Wang Chen telah membunuh banyak prajurit yang murni, Wang Chen hanyalah prajurit yang murni setengah langkah. Hanya saja kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Sudah berapa tahun sejak dia memasuki medan perang? Empat tahun. Mungkinkah Wang Chen telah berkembang ke tingkat yang mengerikan dalam empat tahun terakhir? Bahkan jika dia telah lulus penilaian tiga tahun wilayah Naga Langit, dapatkah dia mencapai tingkat yang menantang surga? Hati Sun Yifan tidak bisa tetap tenang. Dia memiliki perasaan campur aduk. 2589 Sun Yifan tidak bisa tenang lagi. Namun, pertempuran masih terus berlangsung. Dengan tambahan anggota keluarga Mu, anggota keluarga Rong yang telah mundur semakin dikalahkan. Mereka dikalahkan sepenuhnya. Tentu saja, dengan tambahan Wang Chen, patriar kedua keluarga Rong, yang terjerat dengan anggota keluarga Ryu dan keluarga Bai, juga sepenuhnya ditekan. Sebelumnya, kedua kubu berimbang. Namun, dengan tambahan Wang Chen, keseimbangan menjadi miring. Dengan penindasan dan kinerja kuat Wang Chen. Hanya 15 menit kemudian, tiruan dari patriar kedua keluarga Rong terbunuh. Setengah jam kemudian, tiruan dari patriar kedua terbunuh. Pada saat ini, patriar kedua dari keluarga Rong yang terluka parah tidak dapat lagi menyelamatkan situasi. Tidak lama kemudian, dengan ledakan keras, patriar kedua dari keluarga Rong dibunuh oleh tujuh langkah Wang Chen yang mengguncang surga. Tidak, patriar. Patriar, kamu tidak bisa mati. Sekarang setelah patriar kedua terbunuh, anggota klan Rong yang keras kepala menjadi kacau balau. Harapan terakhir di hati mereka hancur. Kematian patriar kedua berarti mereka tidak punya harapan sama sekali. Menghadapi pemandangan seperti itu, orang-orang ini akhirnya menangis. Keputus asaan membuat mereka hancur. Kakak kedua. Di sisi lain, wajah patriar no. Satu keluarga Rong menjadi garang. Berlumuran darah, dia meraung dengan ganas saat ini. Ketiga leluhur keluarga Rong sedekat saudara. Sekarang, hidup dan mati Rong tidak diketahui, dan kematian saudara laki-laki keduanya membuat patriar no. Satu keluarga Rong tampak seperti berusia seratus tahun dalam sekejap. Hahaha, wah, aku tidak menyangka kamu akan kembali. Dibandingkan dengan kesedihan keluarga Rong, keluarga Wang tampak mendidih karena kegembiraan. Terutama Liu Dingbo yang sangat gembira melihat Wang Chen. Ketika Wang Chen muncul, Liu Dingbo sudah merasa sulit dipercaya. Perlu dicatat bahwa Rong Tai ditahan oleh Wang Chen. Setelah membunuh Rong Fei Yue, Liu Dingbo bergegas kembali ke kota Kian untuk membantu membunuh patriar kedua sesuai rencana. Pada saat itu, jika dia mengatakan dia tidak mengkhawatirkan Wang Chen, dia pasti berbohong. Apa hubungan antara Wang Chen dan keluarga Ryu? Liu Dingbo mengetahui hal ini dengan sangat baik. Bisakah Wang Chen menahan Rong Tai? Liu Dingbo tidak bisa tidak khawatir. Namun, siapa sangka Wang Chen akan kembali? Liu Dingbo menghela nafas lega. Setelah itu, kekuatan tempur yang ditunjukkan Wang Chen membuat Liu Dingbo memandangnya dengan cara yang berbeda. Fakta bahwa leluhur kedua telah jatuh di tangan Wang Chen sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Jika Wang Chen tidak bergabung, mereka tidak akan mengakhiri pertempuran secepat itu. Jika bukan karena serangan kuat dari kembaran Wang Chen, jika bukan karena tujuh langkah Wang Chen yang mengguncang surga, bagaimana mereka bisa membunuh leluhur agung kedua dengan begitu mudah? Liu Dingbo harus mengevaluasi kembali Wang Chen. Bagaimana kabar Rongtai? Namun, Liu Dingbo buru-buru bertanya kepada rekannya yang sedang mengamatinya. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Lagi pula, jika ahli seperti Rongtai lolos, itu akan menjadi faktor yang sangat tidak stabil. Mati. Mendengar pertanyaan Liu Dingbo, Wang Chen yang tahu apa yang dia khawatirkan, berkata langsung. Desis. Mendengar kata-kata Wang Chen, Liu Dingbo menghirup udara dingin. Tidak hanya Liu Dingbo, tapi Bai Yue dan yang lainnya juga saling memandang. Rongtai sudah mati. Leluhur agung ketiga dari keluarga Rong telah jatuh. Wang Chen yang melakukannya. Sentuhan itu membuat mereka menatap dengan mata terbelalak. Wang Chen sangat kuat. Tapi untuk bisa membunuh Rongtai, ini sepertinya tidak realistis. Dan, dia meninggal. Melihat Liu Dingbo dan yang lainnya yang terkejut, Wang Chen terkekeh. Namun, dibandingkan dengan leluhur agung kedua, Rongtai sedikit lebih lemah. Wang Chen segera berkata, leluhur agung kedua. Wang Chen bisa merasakannya saat dia bertarung dengannya sebelumnya. Jika dia bertemu dengan leluhur agung kedua sendirian, dia pasti akan mati. Dia jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas dalam hatinya. Nak, kamu terlalu menantang surga. Melihat ekspresi Wang Chen, mulut Liu Dingbo bergerak-gerak, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Jika berita ini dirilis, siapa yang tahu betapa menggemparkannya. Bagus, Bai Yue dan aku akan pergi membantu membunuh leluhur agung pertama. Kalian cepat membereskan kekacauan dan menstabilkan kota Kian. Namun, meski dia terkejut, Liu Dingbo dengan cepat menarik pikirannya dan berkata dengan ekspresi serius. Sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikannya, pertempuran masih berlangsung. Memasuki akhir, inilah momen paling krusial. Saat ini, jika ada kesalahan, itu akan merepotkan. Baiklah. Setelah mendengar kata-kata Liu Dingbo, Wang Chen menganggup tanpa ragu sedikitpun dan mengikuti para ahli lainnya kereruntuhan di bawah. Pertarungan segera berakhir. Kedatangan Wang Chen dan keluarga mu benar-benar merusak keseimbangan. Dengan jatuhnya leluhur agung kedua, keluarga Rong hancur total. Pertarungan semacam ini bukan lagi sebuah tantangan. Anggota keluarga Rong dengan cepat dibunuh setelah Wang Chen dan yang lainnya bergabung. Ada pun leluhur agung pertama. Dengan tambahan Liu Dingbo dan Bai Yue, dia dengan cepat ditekan dan dibunuh. Itu seperti pepatah, tentara yang kalah bagaikan gunung yang runtuh. Pada hari ini, keluarga Rong yang perkasa mengumumkan kehancurannya. Dengan kehadiran Sun Yifan, situasinya menjadi lancar. Apalagi dengan hadirnya tiga keluarga besar, segalanya menjadi lebih mudah. Setelah mengakar di kota Kian selama seribu tahun, tiga keluarga besar memiliki kekuatan yang besar. Di bawah komando Sun Yifan, kota Kian tidak akan mengalami masalah apapun. Sampai malam, semuanya berakhir. Di aula utama keluarga Zhao, saat ini, ada ahli dari semua pihak berkumpul. Di bagian paling atas, Wang Chen sedang duduk sekarang. Setelah pertempuran, tentu saja, tiba waktunya membagi rampasan. Kota Kian tidak memiliki pemilik, jadi wajar saja, mereka harus memilih pemilik baru. Keluarga Wang pantas mendapatkannya. Menurut perjanjian, keluarga Wang akan menjadi pemilik kota Hong, dan keluarga Wang akan menjadi pemilik kota Kian. Di kota Kian, harta rampasan yang semula milik keluarga Rong akan dibagi menjadi enam bagian. Masing-masing dari tiga keluarga besar akan mendapat bagian, dan keluarga Wang hanya mendapat tiga. Bagaimana tentang itu? Adapun rampasan kota Hong, kami akan membaginya sesuai dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya. Saat ini, di aula utama, Sun Yifan melirik Wang Chen dan bertanya kepada semua orang yang hadir. Jika keluarga Wang ingin mengambil alih kota Kian, mereka tentu harus membayar harganya. Kita harus tahu bahwa keluarga-keluarga ini tidak akan melakukan apapun tanpa manfaat. Tanpa manfaat, bagaimana mereka bisa berdiri di atas kapal keluarga Wang? Mengenai hal ini, Sun Yifan tentu saja punya cara. Tentu saja, itu tidak menjadi masalah. Mendengar perkataan Sun Yifan, semua orang saling memandang dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, tidak ada masalah dengan kota Hong. Keluargamu adalah keluarga besar kedua setelah wali kota. Dengan hancurnya kediaman wali kota dan diambil alih oleh keluargamu, mereka mendapatkan keuntungan terbesar. Keluarga lain juga sudah memperoleh manfaat yang cukup, dan permasalahan di sana sudah lama terselesaikan. Satu-satunya pengecualian adalah kota Kian. Sedangkan untuk kota Kian, meskipun ketiga keluarga besar masing-masing memiliki pemikirannya sendiri, pembagian Sun Yifan tidak memberi mereka alasan untuk menolak. Orang harus tahu bahwa ini adalah hasil rampasan yang telah mereka sepakati. Kota Kian awalnya dibagi menjadi 10 bagian. Di antaranya, keluarga Rong memiliki lima porsi. Di antara tiga keluarga besar, keluarga Zhao mendapat dua porsi, dua keluarga lainnya masing-masing mendapat satu porsi, dan porsi terakhir dibagikan kepada keluarga-keluarga kecil. Sekarang, keluarga-keluarga ini menyimpan harta rampasan mereka, sedangkan keluarga Wang, yang menggantikan keluarga Rong, mengambil setengah dari lima harta rampasan dan membagikannya. Tentu saja, keluarga-keluarga ini tidak keberatan. Ini merupakan manfaat yang besar. Kalau tidak, mengapa mereka membantu keluarga Wang? Perlu diketahui bahwa setelah pembagian ini, harta rampasan keluarga Zhao hampir setara dengan harta milik keluarga Wang. Secara nama, keluarga Wang adalah penguasa kota Kian, tetapi kenyataannya. Keluarga Wang baru saja tiba. Pada saat itu, bukankah keluarga Zhao masih memegang kekuasaan yang sebenarnya? Mengenai hal ini, keluarga Zhao sangat puas. Karena tidak ada yang keberatan, maka kami akan melakukannya sesuai kesepakatan kami. Adapun kerugian dari pertempuran hari ini, keluarga Wang saya akan menanggungnya sendiri. Melihat tidak ada yang keberatan, bibir Sun Yifan membentuk senyuman. Setelah berdiskusi, kerumunan dengan cepat bubar. Bisakah kita menanggung kerugian kali ini? Ketika mereka kembali ke halaman yang telah diatur keluarga Zhao untuk mereka, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Yifan. Pembagian rampasan. Wang Chen tidak takut. Namun, keluarga Wang akan menanggung kerugian dari pertempuran hari ini sendirian. Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Apakah mereka mempunyai sumber keuangan? Tidak masalah. Hal-hal yang dibawa oleh keluarga Wang sudah cukup. Beberapa tahun ini, kami memiliki jaringan sendiri dan sejumlah tabungan. Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan menghela nafas. Jika kamu bertanya padaku, Sun Yifan, bukankah kamu terlalu murah hati kali ini? Orang-orang ini serakah. Huff, apakah kamu tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Sebelum Wang Chen dapat melanjutkan, Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya dan mendengus. Tepat. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih itu menuntut harga yang selangit. Bagaimana Anda bisa setuju? Cepat atau lambat Anda akan bangkrut? Si eksentrik juga tidak senang. Separuh dari keuntungan dibagikan begitu saja. Hal ini membuat hati Jiang Chen Yuan dan si eksentrik sakit. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Dengan kekuatan kita saat ini, jika manfaatnya tidak cukup, mengapa mereka bergabung dengan kita? Mendengarkan kata-kata eksentrik dan Jiang Chen Yuan, Sun Yifan tersenyum pahit. Tentu saja kita harus memberi mereka manfaat. Kalau mereka berani meminta, kami berani memberi. Belum lagi setengah dari keuntungannya. Bahkan jika kita memberikan semuanya, lalu bagaimana? Selama kita berdiri teguh, semuanya akan baik-baik saja. Semakin banyak manfaat yang kita berikan kepada mereka, semakin besar pula bantuan tersebut membantu kita menstabilkan posisi kita. Jika tidak, ketika aliansi sembilan kota datang untuk membalas dendam, mereka lah yang akan menderita kerugian pertama. Menyipitkan matanya, Sun Yifan mencibir. Beri mereka manfaat. Beri mereka terus. Berapa banyak yang mereka inginkan. Berapa yang diinginkan keluarga Wang. Selama dia bisa mengeluarkannya, Sun Yifan tidak akan merasakan tekanannya. Adapun membagikannya hari ini. Di masa depan, dia, Sun Yifan, pasti akan mendapatkannya kembali beberapa kali lipat. Ambisi keluarga Zhao, bagaimana mungkin Sun Yifan tidak tahu? Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak mengetahui apa yang dipikirkan ketiga keluarga itu? Sun Yifan hanya pura-pura tidak tahu. Mereka mengejek keluarga Wang sebagai orang bodoh. Kita lihat saja. Mari kita lihat siapa yang bodoh. 2590. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Itu sebabnya Sun Yifan membuat keputusan seperti itu. Sekarang, orang-orang ambisius itu menginginkan keuntungan. Berikan pada mereka. Keluarga Wang membutuhkan tempat untuk berdiri. Begitu mereka punya tempat untuk berdiri, apakah mereka takut tidak mendapat manfaat? Apalagi mereka belum membagikan seluruh keuntungannya. Ada pun manfaat yang telah mereka berikan. Sun Yifan pasti akan mendapatkannya kembali sedikit demi sedikit. Meskipun dia tidak pelit seperti siang kiankan, dia tidak jauh dari itu. Mem, itu ide yang bagus. Wang Chen hanya bisa mengangguk ketika mendengar kata-kata Sun Yifan. Sun Yifan jelas lebih baik dari Wang Chen dalam aspek ini. Oleh karena itu, Wang Chen tidak akan keberatan. Itu benar, saya khawatir kita akan menjadi orang pertama yang ditelan. Suasana hati Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren menjadi lebih baik ketika mereka mendengar kata-kata Sun Yifan. Namun, Yosin Yan menyebutkan apa yang dia khawatirkan. Perawan suci dari lembah yang tidak dicintai juga mengerutkan kening, seolah dia sangat khawatir. Ditelan, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Sun Yifan mencibir. Saat ini, hal pertama yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana melindungi keuntungan mereka sendiri. Aliansi Sembilan Kota bukanlah kekuatan yang bisa dianggap enteng. Sun Yifan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Mem, itu benar. Kota Qian dan keluarga Rong telah hancur. Aliansi Sembilan Kota pasti akan marah dan datang untuk membalas dendam. Namun, jika keluarga Zhao mencapai kompromi dengan Aliansi Sembilan Kota, bagaimana mungkin Yosin Yan tidak tahu apa yang ingin dikatakan Sun Yifan? Tidak peduli apapun, Yosin Yan adalah putri surga yang bangga. Statusnya di keluarga Ryu sangat tinggi. Dia bahkan menjadi pemimpin masa depan keluarga Ryu. Tidak mungkin orang seperti itu tidak memiliki kecerdasan. Oleh karena itu, Yosin Yan secara alami memikirkan apa yang dipikirkan Sun Yifan. Memberikan manfaat untuk sementara waktu untuk menstabilkan keluarga lain, lalu menjatuhkannya satu per satu. Pada saat ini, meskipun Aliansi Sembilan Kota adalah musuh terbesar, tidak diragukan lagi mereka telah menjadi penolong terbaik. Mereka bisa menahan kekuatan lain dengan sangat baik. Namun, dia takut terjadi sesuatu. Tidak, saya tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berdamai. Apalagi setelah mengambil keuntungan saya, Anda ingin bernegosiasi dengan musuh. Mereka terlalu banyak berpikir. Sun Yifan sangat percaya diri. Jika tidak terjadi apa-apa, orang-orang dari tiga klan akan segera bertarung dengan orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota. Dan kali ini, saya tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menebus diri mereka sendiri. Sun Yifan merasakan gelombang semangat kepahlawanan. Semuanya berada di bawah kendalinya. Tiga keluarga besar dan orang-orang dari kota Hong ingin mundur tanpa cedera atau bahkan melakukan serangan balik. Mereka terlalu banyak berpikir. Sun Yifan yang mengaturnya, ada syarat untuk memberikan manfaat. Itu untuk membantu menghadapi kekuatan misterius. Tentu saja, ini hanyalah nama kekuatan misterius. Adapun identitas asli mereka, tentu saja, mereka berasal dari Aliansi Sembilan Kota. Setelah Kota Kian direbut, Siang Kian Khan telah mengirimkan berita tersebut ke Aliansi Sembilan Kota. Jika Kota Kian berganti dinasti, bisakah delapan kota lainnya hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun? Sudah ada ahli yang bergegas. Kecepatan ini benar-benar di luar imajinasi berbagai kekuatan. Selain itu, mereka tidak menyangka keluarga Wang akan merilis berita tersebut saat mereka bertarung dengan Kota Kian. Dalam hal ini, orang-orang yang datang untuk menangani Kota Kian akan menjadi kekuatan misterius. Pada saat itu, setelah tiga keluarga besar dan orang-orang dari Kota Hong bertarung dengan orang-orang ini, mereka akan menjadi musuh. Apalagi Sun Yifan sudah merilis berita kehancuran keluarga Hong. Kekuatan utama dari masalah ini adalah tiga keluarga besar dan Kota Hong. Semua kemuliaan diberikan kepada orang-orang ini. Ini adalah perseteruan yang mematikan. Tentu saja Sun Yifan punya rencana cadangan. Begitu orang-orang dari kekuatan misterius dihentikan dan diserang, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan. Selama proses tersebut, keluarga Wang, empat keluarga besar, dan bahkan beberapa ahli dari klan iblis akan membunuh mereka dengan sekuat tenaga. Tentu saja, pembunuhan seperti itu akan meninggalkan beberapa orang yang selamat dan kembali ke aliansi sembilan kota. Dan orang yang membunuh mereka tentu saja adalah orang-orang dari tiga keluarga besar dan Kota Hong. Lalu, akan ada orang yang akan menyerang dua kota yang paling dekat dengan Kota Kian. Dan identitas orang-orang ini adalah orang-orang dari tiga keluarga besar dan Kota Hong. Dengan cara ini, tiga keluarga besar dan Kota Hong akan terikat erat dengan keluarga Wang. Ingin melompat kapal, mari kita lihat apakah mereka mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Tentu saja, selain itu, Sun Yifan telah mengatur banyak rencana cadangan untuk berjaga-jaga. Ini bisa dikatakan sangat mudah. Jadi begitu. Mendengar perkataan Sun Yifan, hati Yosin Yan benar-benar tenang. Melihat Sun Yifan, dia tidak bisa menahan ekspresi kekagumannya. Untuk dapat membuat rencana yang cermat dan mengambil inisiatif, Sun Yifan harus mengakui bahwa dia adalah seorang yang berbakat. Saat itu, di bawah penindasan siang kiankan, Sun Yifan tampak diam. Sekarang, di sini, tanpa lingkaran cahaya siang kiankan, Sun Yifan mulai bersinar dengan cahaya yang merusak. Ini adalah dunia miliknya. Haha bagus. Begitulah seharusnya. He he, orang-orang itu dengan sendirinya akan melakukan sesuatu setelah mendapat manfaatnya. Ingin mendapatkan keuntungannya secara gratis. Bermimpilah. Orang Gila dan Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar rencana Sun Yifan. Tetapi apakah kita benar-benar akan menggunakan semua dana tersebut untuk membangun kembali kota? Mereka tidak akan membayar satu sen pun. Duan Tian Ren mengerutkan kening. Kota Qian menderita kerugian besar dalam perang ini. Jika mereka ingin membangun kembali kota Qian, biayanya tidak akan sedikit. Bahkan Duan Tian Ren tidak tega membiarkan keluarga uang menanggung seluruh biayanya. Tentu saja, kami akan membayar semuanya. Wang Chen berkata dengan percaya diri. Itu benar, kami tidak akan memberi mereka kesempatan untuk membayar. Sun Yifan berkata sambil tersenyum. Mengapa? Orang Gila bingung. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memenangkan hati masyarakat. He he. Dananya tidak hanya akan kami bayarkan seluruhnya, tapi kami juga akan memberikannya kepada para tunawisma secara gratis. Sekarang kami telah memasuki kota Qian, kami tidak memiliki banyak landasan. Kita harus memenangkan hati rakyat. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memenangkan hati masyarakat. Jika saatnya tiba, tentu saja kita akan meninggalkan kesan yang baik pada mereka jika kita beriklan. Kemudian, selangkah demi selangkah, orang-orang ini akan menjadi landasan terbaik kita. Sama seperti orang-orang di King City. Dengan dukungan banyak orang, kita bisa membalikkan keadaan secara bertahap. Sun Yifan berkata dengan mata menyipit. Ini adalah pengalaman yang mereka peroleh saat membangun kota raja. Sekarang, mereka hanya menggunakannya. Meskipun mereka harus membayar mahal pada awalnya, itu sepadan. Jadi begitu. Mendengar kata-kata Sun Yifan, Jiang Chen Yuan menyadari. Tercelah. Kemudian, Jiang Chen Yuan memandang Sun Yifan dengan senyum sinis. Orang-orang itu sepertinya mendapat banyak manfaat sekarang. He he, aku khawatir akan terlambat untuk menangis di kemudian hari. Memikirkan hal ini, suasana hati Jiang Chen Yuan sedang baik. Keraguannya sebelumnya hilang semua. Kita harus membangun rumah tuan kota secepat mungkin. Berapa banyak orang yang kita miliki sekarang? Wang Chen, yang berdiri di sampingnya, bertanya. Karena keluarga Wang ingin menguasai kota Kian, mereka secara alami membutuhkan kekuatan yang kuat. Jika tidak, sebagus apapun rencananya, itu akan sia-sia. Bagaimanapun, ini adalah dunia kekuasaan. Tanpa kekuatan, apa gunanya membual tentang dirinya? Yang tidak dimiliki keluarga Wang adalah manusia. Saat ini, hanya kami yang menjadi satu-satunya. Selain itu, saya telah merekrut puluhan orang dalam beberapa tahun terakhir. Di antara mereka, ada lebih dari 30 pakar matahari murni dan lebih dari 20 seniman bela diri tingkat bulan gelap dan bintang. Ini adalah tim awal. Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Inilah yang membuatnya pusing. Wang Chen, Jiang Chen Yuan, Kuang Ren, Yosin Yan, orang suci lembah kelupaan, Duan Tian Ren, Han Tian, jubah hitam, beruang hitam. Orang-orang ini adalah inti dari keluarga Wang. Kekuatan mereka jelas terlalu lemah. Tentu saja, jika Wang Yan dan ahli yang bergegas keluar dari siai bersama Wang Chen dan Han Tian kembali, itu akan lebih baik. Namun, dibandingkan dengan keluarga yang benar-benar berkuasa, mereka masih kalah. Mereka harus memperkuat kekuatan mereka secepat mungkin. Terlalu lemah, apa yang bisa kita lakukan? Wang Chen bertanya pada Sun Yifan dengan wajah cemberut. Bisakah kita menarik beberapa penggarap kembali? Yosin Yan bertanya dengan ragu-ragu. Beritahu aku tentang itu. Wang Chen bertanya dengan penuh minat. Bukankah aliansi sembilan kota membuat daftar hitam? Ada banyak ahli di antara mereka. Saudara Chen hanya masuk tiga puluh besar. Bisa dibayangkan berapa banyak ahli yang ada. Jika kita dapat mengikat beberapa dari mereka. Musuh dari musuh kita adalah teman kita. Jika kita bisa membayar harganya, kita harus bisa mengikatnya. Yosin Yan berkata perlahan. Iya, itu juga ideku. Sun Yifan juga mengungkapkan senyuman. Kamu sudah mulai? Wang Chen bertanya. Aku sudah menghubungi beberapa orang. Dua dari mereka bahkan setuju untuk bergabung dengan kami tanpa membayar harga apapun. Aliansi sembilan kota telah melakukan banyak hal buruk selama ribuan tahun terakhir. Meski kuat, mereka juga punya banyak musuh. Beberapa dari mereka kehilangan keluarga karena aliansi sembilan kota, sementara yang lain tidak punya rumah untuk kembali dan mengembara di dunia. Di antara orang-orang ini, banyak yang penuh kebencian dan ingin membalas dendam. Namun, kekuatan mereka jelas tidak cukup untuk membalas dendam. Jika mereka bisa bergabung dengan kami dan mendapat kesempatan untuk membalas dendam, tentu saja mereka akan tergoda. Kata Sun Yifan. Bagus. Kemudian hubungi beberapa ahli untuk bergabung dengan kami sesegera mungkin. Tidak apa-apa untuk membayar harga. Mendengar perkataan Sun Yifan, Wang Chen berkata langsung. Kekuatan. Mereka membutuhkan terlalu banyak ahli untuk bergabung dengan mereka. Hanya dengan begitu mereka akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan aliansi sembilan kota. Selain itu, Wang Yan, Yan Seng Yue, Wei Cheng dan yang lainnya akan segera kembali. Dengan cara ini, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Setidaknya, mereka tidak akan mudah diintimidasi oleh aliansi sembilan kota. Terlebih lagi, dengan orang-orang ini, mereka akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan tiga keluarga besar. Setidaknya, mereka bisa mengendalikan kota kian di tangan mereka. Selain itu, para ahli dari empat keluarga besar dan ras iblis yang berjanji untuk membantu kita untuk sementara harus diatur dengan baik. Wang Chen menambahkan. Untuk saat ini, para ahli dari empat keluarga besar dan ras iblis masih bisa tinggal di kota kian untuk sementara waktu. Kekuatan ini, Wang Chen tentu saja ingin memanfaatkannya dengan baik. Situasinya tidak stabil dan harus distabilkan secepat mungkin. Ada pun aliansi sembilan kota. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin.